dengan baik di masa new normal ini Bapak Ibu sekalian sebentar kami mempersiapkan untuk live YouTube agar yang belum bisa mengakses dengan Zoom bisa lewat via YouTube mempermudah disini saya menyapa lagi dari Bapak Agung Heri Selamat malam Bapak Agung Heri dari mana Bapak? Ya Pak Pak Agung Heri Surabaya Surabaya dari Surabaya Bapak Agung Heri Surabaya Pak aman Alhamdulillah aman seleksi alamat Surabaya kan terbanyak mantap Agung disini sudah masuk pasisipan itu 71 ini saya menyapa lagi dari Ibu Arlina Ibu Arlina Ibu Arlina ya itu sudah menjadi kantor cabang ya Ibu Arlina Saat malam Ibu Arlina Assalamualaikum Ibu Arlina ini dari mana Pak? Dari Berau Kalimantan Timur Dari Berau Kalimantan Timur Masya Allah Benar ini semua peserta kita buang sampai Merau Oke Emangnya apa lagi dari Bapak Bapak Akarna Assalamualaikum Assalamualaikum Bapak Akarna Waalaikumsalam 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 Dari mana Bapak Akarna? Solo Jawa Tengah Dari Solo Neket ya Dari Solo Alhamdulillah Dari Solo Banyak Surabaya Dari Tanggerang Jabodetabek Sampai luar Pulau Jawa Ini ada yang dari Bali Berau Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Kita Saya selalu Alhamdulillah Bapak juga Saya selalu PT ini memang luar biasa Luar biasa PP ini Pak Alhamdulillah Kita Bisa bersama-sama Untuk saling silaturahmi Ya Pak Salam untuk Mister Guru Mister Guru Siap Salam dari Pak Akarna Pak Waalaikumsalam Pak Babak Kita mempersiapkan live youtube Sudah sampai 106 ya 106 partisipan Ini dari Ini dari Apa lagi Ini dari Apa lagi Dari Dari Pembicara program Program kemarin Itu Indonesian Development Property ya Dari Pak Junaidi Selamat malam Pak Junaidi Selamat malam Pak Junaidi Selamat malam Mas Sehat-sehat Pak Junaidi Alhamdulillah Sehat Sehat-sehat Selamat malam di sini Selamat malam Selamat malam Selamat malam Pak Junaidi Wah luar biasa Selamat malam Pak Iqbal Tetangga saya di Malang Oh Pak Iqbal Betul Pak ya Dari Malang ya Banyak yang dari Malang Pak Junaidi Selamat malam 227 Partisipan Mantap Ini antusiasnya Para peserta ini Selamat malam Menunggu Kita mempersiapkan Live Youtube Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. 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 tanah kurang lebih 700 meter di Kota Jogja. Diikuti oleh 100 peserta. Dan insya Allah yang kelas program kedua ini, insya Allah target kita diikuti oleh 250 peserta. Karena jumlahnya cukup banyak, maka target kita akan mebebaskan langsung dua lokasi, yaitu di Temanggung dan di Semarang. Target kita adalah itu. Dan Bapak-Ibu semuanya, kenalkan, nama saya Bambang Ibn Rudeli Dayat. Kami dari Jogja. Dan pesantren properti berdiri sejak tahun 2013. Kurang lebih usia sudah 7 tahun. Tapi karena seluruhan pelatihan kita kurang lebih sudah hampir 12 tahun. Dan kita mengeluti di bidang properti sejak tahun 1998. Kurang lebih sudah 22 tahun yang lalu. Sekarang lebih banyak nakone atau bagaimana berbagi pengalaman pada saudara-saudara kita di seluruh Indonesia. Satu penemuan ya, perjalanan panjang. Akhirnya 3 tahun lalu kita sudah coba, uji coba di beberapa di kota Jogja. Nyoba dan terakhir dari kawan-kawan saudara-saudara kita di orang-orang desa di daerah dekat pesantren. Berhasil setelah itu kita berhenti launching ini secara serius dan kita launching di seluruh Indonesia. Dan sudah terjadi kemarin satu lokasi tanah kita kita bebaskan di kota Jogja. Dan memperkenalkan diri saja, kalau di pesantren property itu ada 15 program di lembaga pendidikan ini dari 10 online dan ada 5 program yang offline. semuanya semuanya adalah untuk kelas-kelas property dan minggu depan kita ada kelas rutin secara kontinu tiap hari Jumat malam. Yaitu Jumat malam yaitu program bagaimana mengenal dunia property dari sejak dini. Jadi dari SD sudah dikenalkan ilmu property. Itu akan disampaikan oleh Pak Teguh, pendiri dan pembina Yayasan Yabisa yang ada di Manku. kebetulan beliau punya lembaga pendidikan berbasis pesantren SMP dan SMA. Maka akan disampaikan besok hari Minggu, Sabtu malam. Yaitu setiap Sabtu malam jam 19.30 secara rutin kita akan ada kelas online untuk tentang property. Ini akan dilakukan yang disampaikan oleh Pak Teguh dari Temanggo. Next. Alhamdulillah juga sampai hari ini sudah ada 85 kantor cabang di Indonesia dan itu adalah tujuannya semata-mata untuk lebih dekat mengedukasi kepada saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia. Supaya lebih dekat, lebih mudah mengedukasi karena penduduk Indonesia cukup besar banget. Maka bagaimana visi-visi pesantren property sampai di tengah-tengah persyarakat. karena kita pahami betapa pentingnya ilmu property pada generasi kita semuanya. Ganti, mulai baru. Jadi, akan kita mulai. Monggo, Mas. gak lawal. Lihatnya, Mas. Ya. Terima kasih. Itu santri. Tukupan dari Pak Jamil ayah ini namanya Anak Fisk Property. Kita tiga bulan ini bimbing, insya Allah bulan depan sudah pada pegang lokasi. Anak-anak muda lulusan SMA. Tahun kemarin lulus SMA. Kita titik-titik oleh Pak Jamil ayah ini dan kita bimbing. Insya Allah tahun kemudian ya enggak kalah lah. Dengan lulusan S1, S2. Pastinya sudah enggak kalah boleh tanding lah. Dari aklaknya, dari ilmunya, dari uangnya, saya yakin enggak kalah saya. Walaupun dia anak-anak SMA. Kita sampaikan ini. Ini program merupakan program unggulan dari pesantren properti. Program sayang anak. Artinya yang program ini menurut kami program yang unggulan karena disinilah konsep berbagi, konsep silaturahmi, naik bahasa warisan tanah kepada anak cucu kita. Itu keren. Karena kalau hanya ditinggali ilmu, kalau saat ini ilmu saja, enggak punya tanah, tetap tersiok-siok untuk masa depannya. Kalau bisa ya bisa, tapi tingkat kesulitannya jauh lebih berat. Maka saya katakan, selalu saya nyampaikan, kalau bapak, ibu, waktu saat punya anak perempuan, mau dinikahi seorang laki-laki, maka jangan tanah tanyakan. Biar lulusan dari mana? Kerja di mana? Gajinya berapa? Enggak usah tanyain. Selama anaknya senang, seiman, baik, akhlaknya, maka tanyailah. Nah, talonmu itu, orang tuanya punya tanah berapa banyak? Nah, kalau ada itu, baru masa depan anak kita itu keren. Kalau hanya gaji, lulusan dari mana, punya rumah saya yakin, mesti di atas lima tahun, sepuluh tahun. Malah mungkin enggak ada berapa tanah. Nah, ini yang terjadi. Jadi, Bapak-Ibu pesen saya, suatu saat punya anak perempuan, mau dinikahi laki-laki, lebih baik, ijab kobolnya itu, bukan hanya seperangka colat, tapi seperangka colat plus 3 hektare tanah, sertifikat AM, tunai. Wah, itu baru keren itu. Wah, kalau lulusan dari mana-mana ke rumah itu ke lama. Nah, itulah gambaran kita. banyak orang kaya bukan karena punya. Lihat apa, Ibu, lihat di lingkungan kita. Kayaknya tokonya sepi ya. Tidak ada jual, tapi oh kaya raya. Nah, itu karena nyimpen tanah saja. Tanah, punya tanah, 1 hektare dijual 3 miliar, gitu kan. Setelah dijual 3 miliar, 1,5 M-nya untuk makan 5 tahun, 1,5 M dibelikan tanah lagi, terus tinggal main-main terus, 5 tahun lagi 1,5 M habis, tanahnya yang 1,5 M jadi ini apa? Balik lagi minimal juga 3 M lagi. Jadi artinya apa? Tidak usah kerja kalau punya aset itu, tapi pandai mengolah aset yang ada. Maka kalau Bapak-Ibu sekarang kerja mati-matian, tapi hanya anaknya ditinggali warisan, tapi kalau tidak tahu ilmunya, pasti nanti dijual. Itu rumusnya. Itu rumusnya. Maka bagaimana sebelum dijual? Taulah ilmu properti. Itu rumus. Lebih baik, tidak usah pintar-pintar, tetapi tanahnya banyak, insya Allah. Masa sekarang dulu. Next, Mas Fadi. Kenapa program saya yang ini terjadi? terinspirasi karena kondisi negeri kita seperti ini. Kayak apa negeri kita? Next. Inilah. Apakah Bapak-Ibu tahu nih? Tolong diamati dengan cermat. Inilah perjualan kita. Sebagai leluhur, sebagai pejuang, sebagai generasi yang perjuangkan para pahlawan negeri kita yang telah di merdekakan oleh penjajah. Ya kan? Dengan tumpah darah dan nyawa. Tetapi kondisi sekarang apa? bisa dilihat. 80 persen tanah di negeri kita dimiliki oleh konglomerat. bukti luasan Indonesia itu. 80 persen miliknya konglomerat. 13 persen oleh asing. 7 persen, tinggal 7 persen, itu diperebutkan oleh 260, 250 juta penduduk Indonesia. jadi bapak-bapak ibu ini, itu yang 7 persen itu. Akibatnya apa? 35 persen kekayaan di Indonesia. Hanya 35 orang saja. Ini berita ya, data ya, bukan ngarang ya, bukan ngompori ya, bukan manas-manasi ya, tetapi harus ditumbuhkan jiwa nasionalis, jiwa pejuang. yang kesamaan dari suku, agama, ras, harus rukun. Bagaimana rukun? Ya, kalau di lingkungan kita sekarang. Tetapi harus menyalahkan konglomerat, menyalahkan asing, menyalahkan pimpinan, pemimpin negeri kita. Jangan. Mereka juga ingin memujudkan itu. Tapi mereka belum mampu. Nah, tugas kita bagaimana? Ayo bantu pemimpin kita. Supacita-cita pemimpin kita. Terujut dengan cara apa? Pelan-pelan ini. Jangan sampai 7 persen, kita hanya sisa 7 persen. Tetapi jutaan orang kita memerebutkan. Nah, ini kalian jangan lengah, hanya suruh belajar-belajar IP-nya tinggi. Walah-alah. Ngeri dah. Inilah perjuangan. Kita suruh sabar-sabar. Sabar, sabar, sabar. Kalau kaya sabar enggak apa-apa. Miskin kok sabar. Aku bilang gitu. Miskin sabar, abahmu. Ya, kalau saya ngomong gitu. Kalau kaya sabar itu keren. Tapi kalau miskin sabar, enggak gelap. Aku bilang. Enggak ngasih. Miskin kok sabar. Ini yang harus dilakukan. Bagaimana ada keadilan? Ya, kuncinya dari mana? Peradaban itu dari tanah. Nah, kawan-kawan semua harus lakukan ini. Dari mana nih? Ya, tahu ilmu properti. Karena ilmu properti adalah ilmu penjajah. Ilmu penjajah itu. Ini penting. Dan insya Allah yakin dah dengan program saya yang anak pelan-pelan-pelan-pelan. 7 persen itu naik jadi 8 persen. 8 persen naik, 9 persen, 10 persen, 30 persen. Terus, wah itu buangganya senengnya tengah mati. ini perjuangan, ini bukan masalah miskin dan kaya. Supaya krisis sejahtera bukan. Tetapi, kalau kita punya tanah otomatis sejahtera, nah titik itu. Apalagi di masa-masa pandi ini, hati kita itu masih tenang kalau masih punya aset. Tapi kalau gak punya aset, wah mu meten di aset tengah mati itu. selamat menikmati. mas mustar. Buka mas mustar. Oke pak, sim. Kira-kira bagaimana? Benar gak? Mas mustar sekarang di mana rumahnya? di Tangerang pak. Ah, Tangerang. Punya tanah gak orang tuanya? Enggak pak. Hah? Enggak. Enggak? Nah, makanya kalau mas mustar gak punya tanah orang tuanya, kalau mas mustar sekarang belum nikah, carilah istri yang tanahnya banyak mas. Dah itu masa depanmu cerah mas. Kalau enggak, kalau dah terlanjur punya istri tapi gak punya tanah, ya sudah lah. Tamat siwayatnya. Belum pak, belum pak. Hah? Belum. Belum, alhamdulillah mas. Untung kamu tahu kamu seperti. Untung kamu tahu kamu seperti. Selamat kamu mas. Maka sesayang-sayang kamu dengan pacarmu, kalau gak punya tanah lebih baik mikir. Iya, betul pak. Betul ya? Wah keren weh. Ini kalau kamu bilang betul pak, wah keren kamu. Saya di Jawa pak. Hah? Saya di Jawa. Oh, di Jawa. Ya, saya di Tangerang Kerantau pak. Apa? Kerantau. Iya. Maka tetap jadi tetap mas Mustar pikirkan benar. Ada satu murid kita kerjaannya apa? Lulusan UGM orang dari Jambi mas. Cerita ini. Iya. Ini gotanya gak dapat-dapat. Maka pakai ilmu terakhir pak Mungkas. Langsung dia merantau dari Jogja lulusan UGM. Orang tuanya juga kayaknya susah tahu ilmu proper. Apa yang dilakukan mereka? Di Bandung tiap bulan sekali dia pindah kos. Pindah kos. Pindah kos. Pindah kos. Supaya apa? Cari ibu kos yang anaknya perempuan. Idlala dapat anak perempuan satu. Satunya dia. Bapaknya punya kos-kosan banyak. Bapaknya dari Pertamina. Akhirnya lapor ke pesantin. Pak Bambang berhasil. Kenapa berhasil? Saya dapat jodoh orang tuanya hanya punya anak satu perempuan. Kos-kosannya selalu dibuka banyak Pak. Dia orang tuanya dari Pertamina pensiunan. Ada di Indramayu, ada di Cilacap, ada Pak Bambang. Di Provokerto, ada Pak Bambang. Kurang ajar kamu. Ya gitu kan Pak Bambang. Nego tanah tidak dapat-dapat. Saya lebih baik nego cari tanah istri yang tanahnya banyak. Keren kamu. Karena apa kalau dia setuju? Karena saya tahu ilmu properti Pak. Maka dipercaya Pak. Ini lho anaknya segepok Pak. Karena apa? Lho saya malah-lho tidak punya tapi tahu ilmu propertinya. Kalau dia punya tanah banyak, nggak tahu ilmu propertinya, malah hilang. Sayangnya mereka itu gara-gara itu Pak Bambang. Nah ini terjadi kejadian ini. Kapan-kapan tak undang itu anak itu. Tak undang supaya dia testimoni akhirnya punya istri yang tanahnya banyak. Next. Ya ini penting teman-teman. Maka program Sayang Anak ini bukan untuk kita lho tapi untuk anak cucu kita. Next. Akhirnya apa? kalau terjadi. Ya beginilah jadinya kalau penguasaan tanah yang berlebih-lebihan dan kita sebagai orang tua tidak meninggalkan warisan tanah untuk anak cucu kita. Kenapa? Kenaikan harga rumah lebih tinggi dari kenaikan gaji. Pasti. Iya betul. Kan? Pasti. Ada 81 juta itu generasi milenial masih belum punya rumah. Benar kan Mas? Betul Pak. Betul. 61 persen menelial belum punya rumah terjebak di sistem kontrak. Terjadi. Maka banyak generasi menelial yang lulusan S1, S2 mentalnya kalah dengan buruk empret. Mas sudah bilang gitu. Kenapa kalah dengan buruk empret? Buruk empret itu berani nikah setelah punya rumah kan? Tetapi yang terjadi banyak generasi yang lulusan S1, S2 berani nikah rumah pun enggak punya. Nah ini yang terjadi tuh. Tapi enggak pernah ada tuh buruk empret, nikah, enggak punya tanah. Berarti apa? Tetap kalah dengan buruk empret. Nah ini yang terjadi. Jangan sampai kita kalah dengan buruk empret. Itu aja kadang-kadang saya nyampaikan. Oke bagaimana kawan-kawan bapak-ibu ini yang putranya dijejeli kamu harus kuliah setelah lulus SMA. Wialah walaah. Lulus SMA kuliah patang tahun. Empat tahun sekarang aja posisi hampir ada 16 juta pengangguran dengan corona ini. Kok suruh bertarung dengan jutaan yang sudah nganggur? Ya kalah. Empat tahun kuliah lebih baik apa? Dari awal dia jadi keterampilan dia jadi tidak usaha yakin lebih unggul daripada empat tahun wailah waktunya habis terbuang. Maka kemarin ada satu putra nyotaris datang ke Sentoro akhirnya ikut boarding school. Bentar lagi ada tambah. Alhamdulillah yang daftar untuk boarding sudah ada lima ini. Target kita kan di bulan Juni di bulan September hanya 60 sesuadanya. 60 sesuadanya boarding tadi empat bulan teori dan praktek paginya teori siangnya praktek malamnya keagamaan belajar agama. Empat bulan. Tiga bulan apa? Maksud magang. Magang di perusahaan developer. Setelah itu bulan ke-8 langsung eksekusi tanah langsung jalankan PNES yakin paling lama setahun kemudian dua tahun kemudian modalnya sekolah itu sudah balik ke orang-orang aja. Itu yang kita lakukan di program unggulan khususnya di boarding. Next. ini kan kalau Bapak Ibu ngandalkan kerja ini ngandalkan kuliah ini bila kita mendidik anak hanya untuk mengejar ijasa sampai sama. Kalau pertanyaan saya Mas Mustar yang tak buka sampai menjual ladang dan bukan mempertahankan sudah saatnya kita menyiapkan tanah dan keterampilan orang-orang itu kita. Saya tanya Mas Mustar kalau zaman sekarang Bapak Ibu ini orang-orang desa jual tanahnya jual sawahnya jual ladangnya untuk kuliah dari 10 orang tadi kira-kira jual tanahnya kira-kira yang bisa mengembalikan lagi 5 tahun 10 tahun lagi kira-kira balik enggak? Enggak Pak. Enggak. Kalau enggak balik kenapa kuliah? Pertanyaanku. Kalau saya sarankah kuliah penting enggak? Penting. Tapi lebih baik kerja dulu wirausaha dulu baru kuliah. mek kuliah sewaktu-waktu bisa. Tetapi begitu lulus kuliah belum mesti dapat kerjaan. Iya betul. Saya udah kalah ini. Jadi kuliah hambok sesu kuliah bisa punya uang. Gitu kan? Jadi tolong menset Bapak Ibu sebagai orang tua kasian anaknya Bu diekplotasi pintar kok setelah itu pengangguran saya nyambayangkan putra Bapak Ibu yang sekarang baru semester 5 semester 6 semester 7 yang belum lulus wih lah kasian itu tantangan semakin berat nah inilah yang harus disampaikan Bapak Ibu harus ada kesadaran ini kalau enggak aduh kasian sekali next kenapa perikat kepintaran anak-anak terus menurun kenapa BWJPS jebul gitu kan ya bagaimana mau pinter bagaimana mau sehat kalau rumah pun enggak punya kan dek-dekan tiap bulan waduh kontraan saya habis aduh besok stres anak-anaknya orang tuanya stres bagaimana enggak stres baga contoh sederhana pengalaman bagaimana satanya satu di lalai ada Pak Putih Pak Putih Pak Putih Pak Putih buka Pak Putih buka Pak Putih saya mau tanya di lalai ada Pak Putih Pak Putih halo ya Pak Putih dengar Pak Putih saya dengar Pak Putih saya tanya ya kebetulan saya akan tahu rumahnya Pak Putih di Jogja Pak Putih rumah itu Beli tahun berapa, Pak Budi? Tahun 2000. Tahun berapa? Tahun 2000. 2000. Berarti sudah 20 tahun lalu ya? Iya. 20 tahun yang lalu, yang rumah Pak Budi beli itu harganya berapa, Pak? Rp49.000.000. Rp49.000.000. Iya? Kalau sekarang, 20 tahun lalu ya, ini orang kaya karena kerja atau orang kaya karena punya aset? Ini, Pak Budi kan? 20 tahun lalu Rp49.000.000. Namanya perumahan Gajah Mada. Dulu, zaman dulu, 20 tahun lalu, jauh biang. Jauh banget. Maka saya tanya, Pak Budi. Rp49.000.000. Dan di paling depan, yang pinggir galan, raya itu. Kalau sekarang dijual, luas tanahnya berapa, Pak Budi? Tanya hampir Rp400.000.000. Rp49.000.000. Pertanyaan saya, Dulu, kalau sekarang dijual, itu harganya berapa? Paling murah. Gak saya lepas lagi itu, Pak. Itu paling murah itu 1,2. Paling murah 1,2 kan? Coba. Iya. Rp1,250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Ternyata Mas, Mustar, 101,2 miliar, kalau dibagi 10 tahun, kan ketemu 120 juta. Kalau dibagi 20 tahun, kan 60 juta. 60 juta dibagi 12 bulan. Berarti apa? Pak Budi itu untungnya berapa? Per bulan tanpa sadar tinggal tudur, untungnya Piro? 5 juta. Kalau itu tambah dikontraknya, paling enggak setahunnya minimal, itu kan telung belum matang puluh dikontraknya. Tambah berapa? Berarti kalau 40 juta, 50 juta, 60 juta. Berarti Pak Budi itu tidur di tinggal lungo, ada income kenaikan berapa? 10 juta Mas. 10 juta. Padahal dulu 49 juta. Ayo. Di arti-artinya apa? Contohlah, sederhana. Saya punya tanah di utara Tugu, Util Tentrem itu. Utaranya lagi di tinggal Bonjali. 4.650. Dulu beli tahun 2002, itu kalau enggak salah totalnya 1,5, 1,6. Enggak sampai 2M lah. Dalaman dulu tuh. 2018 tahun lalu tuh. Sekarang pasaran di situ minimal berapa? 10 juta. Berarti berapa? 10 juta kali 4.646 emang. Mempertinya tidak hasil. Ini contoh. Jadi orang kaya itu. Ojo kerjo. Ini duit lemah. Maka tuh lu Mas Mustar ini, yang belum nikah. Carilah istri. yang tanahnya orang tuanya banyak. Nah itu baru keren. Weh kerjo meranto sampe Tangerang. Melarat terus mas. Orang disi. Harus kuoso. Weh hape gue jodoh mas. Gue jodoh sih tanahnya okeh mas. Lu weh mulia ya mas. Amin, amin, amin. Ya bener gak mas? Ya betul pak. Betul. Ya bener. Oh gue wawai. Lu weh mulia daripada kerjo kesel. Wah. Kesel. Boleh siapa bapak ibu yang punya tanah banyak. Yang punya anak perempuan. Mas Mustar wangnya ganteng. Wangnya apik. Bu yang gue yuk. Silahkan. Silahkan. Ini syaratnya harus menunjukkan 5000 meter mas. Baru mau mas. Boleh. Jom ini maroknya ibu lah. Ya. Ayo nek. Nek terus. Ya. Terus bagaimana kita orang tua? Ya kita sebagai orang tua. Jadilah guru usaha. Wira usaha. Untuk putra putri kita. Mempersiapkan aset tanah untuk putra putrinya. Ya. Artinya apa? Mempercepat usia produktif anak-anak. Mempercepat proses produktif anak-anak. Bapak ibu ini tak jai belajar remote party. Setelah itu apa? Diedukasi ke putra putrinya. Ini penting. Jangan sampai tidak. Terlambat. Jangan suruh kuliah dah. Kuliah boleh tapi berusaha. Zaman sekarang. Lebih baik kan ajar wira usaha properti. Sekolah non yang pesantren properti. Kalau enggak suruh ikut kelas-kelas online. Yang 15 program. Sampai tuntas. Setelah itu kan wira usaha. Setelah itu kuliah oleh. Oke. Bebas. Penting itu. Kalau enggak. Waduh. Momet nanti. Momet nanti. Momet nanti. Momet dia sih. Pasti ya. Next. Ya. Maka apa kita wajib punya tanah nih? Tiap anak wajib punya tanah minimal 100 meter persegi. Untuk apa? Tempat bumi-bumi yang kelak. Segera beli tanah. Karena tanah semakin lama semakin tak terbeli. Rumus itu. Enggak ada tanah itu meduk. Enggak ada tanah itu turun. Maka siapa dikatakan? Hati tenterang. Selama kita masih punya aset properti. Lebih daripada satu. Ini hati ini deg-degan. Karena mengganti cadangan lemah yang dipakai. Yang dipakai aja ngontrak. Wah tambah deg-degan ini pol. Ini yang berbahaya. Ada satu cerita pengalaman nih. Saya melihat sendiri. Dan cerita itu dari orang yang saya temui sendiri. Di Batam kurang lebih saya 8 tahun lalu. Ada pulau sebelah Batam itu namanya Pangkal Pinang ya. Pangkal Pinang ya? Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Itu dia cerita orang itu cerita. Orang dari Jawa Timur. Dia setelah kemerdekaan dia orang miskin sekali. Tahun 60-an dia merantau. Di pulau Pangkal Pinang. Orang dia gak punya. Tapi apa mereka? Karena tempatnya masih sepi. Dia kerjaannya seperti orang tua. Dia apa? Orang tuanya itu hanya beli tanah. Beli tanah. Ngumpuli tanah. Tanah mie kelapa. Tanah tanah mie kelapa. Tanah tanah mie kelapa. Sekarang tanahnya hampir berapa puluh hektare. Dan apa? Menjadi supplier kelapa muda di Batam dan Singapura. Yang paling mahal apa? Tanahnya sekarang mahal banget di Pangkal Pinang. Jadinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin merubah generasi. Ingin merubah masa depan. Bukan merantau ke Jakarta. Jadi pekerja. Salah no. Bukan duatanglah yang tempat jauh. Yang tanahnya murah. Dapat lima hektare, sepuluh hektare, dua puluh hektare. Mungkin di generasi kalian gak selamat. Masih rekoso. Generasi anak kalian mungkin sama. Generasi cucu semulai lumayan. Generasi cicit lumayan. Canggau apa suge. Selama kalian punya tanah sepuluh hektare, dua puluh hektare, tiga puluh hektare. Inilah cara merubah generasi. Bukan merantau no. Dan itu pastinya kalau itu. Tapi kita mau gak berjuang. Nah inilah yang harus dilakukan oleh kita. Menurut ilmu properti. Next. Maksudnya apa? Program saya yang aneh. Memujudkan siap-siap anggota kawan-kawan ini. Minimal dalam satu tahun bisa memiliki sepuluh titik lokasi tanah. Untuk memberi jalan usaha putra putrinya. Sudah tidak jamannya lagi anak kita hanya dibekali. E dasah tanpa diberi jalan usaha yang dibangun oleh orangtuanya. Maka dulu pada saat saya kurang lebih 22 tahun. Juga sebagai profesional. bekerja di Jogja di perusahaan hebat dengan gaji yang. Kalau gaji saya sebulan sama dengan gaji UMR itu kalau gak salah 5 tahun lah. Jadi karyawan UMR saya kalau saya gaji ini gajinya 25 tahun. Kalau saya tahu tahun-tahun kerja sama dengan gaji karyawan UMR itu 5 tahun. Tapi kenapa saya keluar? Karena saat itu inspirasi saya itu bukan pohon saya. Itu pohon juragan saya. Saya hanya bisa mendapatkan itu selama saya bekerja di situ. Pada saat saya gak bekerja di situ. Saya tidak pernah dapat. Maka semakin tinggi jabatan saya. Semakin saya egois nanti. Gak akan pernah mau melepaskan itu. Nah pelan-pelan saya harus pilih swasta. Sampai jualan buka warung. Buka astropati. Macam-macam buka toko. Macam-macam. Gak pernah bisa. Gak pernah gagal terus. Akhirnya saya buka satu kapling di Jalan Reja Wali Utara Terminal Tondong Catur. Satu kapling saat itu memulai. Tanahnya dan bangunannya habis 95 juta. Tahu-tahu baru mau tak bangun ditawar 130. Satu unit rumah laku 35 juta saat itu. Dualan satu kok 35 juta tahun 98 itu. Top. Wah kalau saya jualan bakso saat itu. Baru seberapa man kok saya jualan bakso. Untuknya 35 juta 22 tahun lalu gitu kan. Nah itu inspirasi saya. Akhirnya manuh tuman. Terus beli dua kapling, tiga kapling. Akhirnya empat tahun kemudian. Kita di Jogja hampir punya 50 lokasi saat itu. Empat tahun, lima tahun kemudian. Nah inilah inspirasi saya. Bagaimana properti. Karena basis saya di industri. Properti itu handmade product. Properti itu handmade product. Bagaimana dibuat industrial product. Properti itu lokal bisnis. Tapi dirubah bagaimana kita berbisnis secara lokal. Tapi berpikir global. Karena kami kerja di perusahaan garment saat itu. Yang orientasinya 100% ekspor. Itulah yang saya unggul. Akhirnya mengilhami anak-anak muda. Kalau menjadi pengusaha properti tidak harus kaya. Menjadi pengusaha properti tidak harus tua. Menjadi usaha properti tidak harus punya uang banyak. Karena bisnis properti itu modalnya bukan uang. Tapi modal bisnis properti adalah akal. Nah ini yang jauh. Makanya saya katakan. Bisnis properti kalau Bapak Ibu bisnis properti. Bisnis properti itu modalnya banyak mana kalau jualan warung bakso. Dengan laundry. Yuk banyak laundry. Banyak warung bakso. Maka saya katakan. Kalau kamu punya uang 100 juta. Bisnis lah UKM. Tapi kalau kalian punya uang 10 juta. Bisnis lah properti. Nah itu kan beda. Nah itu kekuatan properti. Bagi orang yang tidak tahu. Memang dikira usaha properti itu modalnya banyak. Tidak. Maka saya selalu katakan. Saya tidak mau ngajari bisnis UKM. Tidak motivasi. Jualan bakso. Buka laundry. Buka cilok. Buka poter. Enggak mau. Kenapa enggak mau? Karena begitu kalau ratusan tak ajarin bakso. Waktunya yang peserta ini hampir 200 lebih. Jualan bakso semua. Setelah jualan bakso tetanggamu ada yang jualan bakso. Apa yang terjadi? Pasti dipusui-pisui. Katanya sardana begitu lulus jualan bakso kurang hajar. Kan kasian. Kalau kita mau berbisnis. Saingilah orang kaya. Itu baru keren. Usaha kecil kok disaingi. Wah. Kasianlah. Katanya sardana diwisuda. Jualan bakso. Salah enggak? Enggak salah. Halal enggak? Halal. Tapi ya iya. Berbisnis lah yang bisa menyayangi orang kaya. Apa itu? Bisnis properti itu baru keren. Otomatis. Satu. Bisnis properti bapak ibu jalankan. Maka ada ratusan bisnis-bisnis kecil yang akan hidup. Dari tukang baksonya, tukang besinya, tukang galinya, tukang pasirnya, tukang batanya, tukang gendengnya, toko listriknya, tukang pasirnya. Itu kan? Warung-warung sekitarnya, tukang batunya, tukang pasirnya, semua akan hidup. Ini tanggung jawab kita. Maka pentingnya anak-anak bangsa ngerti. Next. Maka apa? Teman-teman harus punya tabungan tanah. Apa artinya? Tidak bisa dicuri, diambil. Tidak perlu ditunggui. Harga selalu naik. Tanpa risiko. Hati tenang. Kalau punya tabungan tanah. Ditinggal pingsan, untung. Beli tanah salah pun, untung. Waduh salah saya beli tanah. Tak tinggal tidur lah. Untung. Waduh. Saya beli handphone salah, tak tinggal tidur. Jual lagi nggak laku. Tapi kalau beli tanah. Kalau mohon maaf lah. Coba. Beli bakso. Beli HP. Beli montor. Tiap hari dikencingi. Nanti jual lagi laku nggak Mas Muda? Nggak laku kan? Coba kalau kalian beli tanah. Di itu tuh pohonnya banyak. Tiap bagi dikencingi mas. Laku nggak? Oh laku malah. Kenapa? Pohonnya subur mas. Nah itu hebatnya properti, Wak. Hebatnya properti tuh. Nggak ada bisnis yang dikencingi kok malah harganya naik. Itu hanyalah bisnis properti. Nah kesadaran ini lah yang harus diketahui lah seluruh anak bang. Karena properti tuh hanya satu jatuhnya. Diciptakan oleh Allah. Maka ada guru ngaji saya. Deguh susup dulu. Dari Magelang sih. Uang-umang desa. Orang-orang desa. Tak kandian. Tak kasih tau. Jangan sampai jual tanah. Untuk beli motor. Beli mobil. Munggu sekolah. Sekolah waktu-waktu iso. Tunggu mobil iso. Ini lemah. Itu bisa hanya gusti Allah. Buatnya hanya sekali. Nah ini yang harus dilakukan. Maka kalau bapak ibu. Tahu ilmu properti. Suatu saat bukan menjual. Tapi apa? Memindahkan yang lebih baik. Dijual lebih luas lagi. Dijual lebih luas lagi. Dijual lebih luas lagi. Diperdagangkan. Supaya apa? Asetnya semakin tinggi. Diolah. Bukan jual tepung terigu. Tapi jual roti. Bukan jual gula pasir. Tapi bagaimana gula pasir dijual. Ada airnya. Jadi jahe. Jadi kopi. Itu. Ini yang harus dilakukan ilmu properti. Next. Bagaimana caranya punya tanah? Aman. Tanpa hutang. Tanpa memaksakan diri. Dan setiap minggu bisa beli tanah. Insya Allah. Setelah angkatan 3-4. Yakin. Tiap minggu beli tanah. Karena bulan depan. Teman-teman PSA2 ini. Yang nanti ikut program 1 Juli. Yakin. Sudah dua lokasi. Tiga kali pertemuan. Jadi bulan Juli targetnya sudah beli tanah dua lokasi. Di Temanggung. Dan di Semarang. Berarti berikutnya. Nanti bulan berikutnya. Pasti tiga lokasi. Wah mesti. Oh mesti. Berarti targetnya apa? Sampai dengan akhir tahun ini. Program Sayang Anak itu target saya minimal dua belas lokasi. Pak Junedi semuanya kawan-kawan. Kantor cabang. Aku duisau. Wah aneh lima belas lokasi. Keren. Sugih. Nanti suatu saat. Mas Satrio diomongin nanti. Mas Satrio. Punya tanah. Dimana aja ya? Tanyain. Buka Mas Satrio. Buka Mas Satrio. Mas Satrio. Kita buka. Siap. Mas Satrio. Tanyain. Suatu saat kan yang ditanyain. Mas Satrio. Punya tanah di berapa kota ya? Yang ditanyain ya. Insya Allah. Bulan depan sudah tiga lokasi. Tiga kota. Dimana aja Mas Satrio. Di Jogja ada. Di Solo ada. Yang sekarang di Solo sudah punya. Tapi insya Allah. Bulan lalu aku beli tarah di Jogja. Rencana di bulan Juli mungkin di Temanggung. Sama di Semara. Kan di awalnya gitu aja. Siap. Siap. Berapa luasnya? Wah rahasia. Itu kan. Harganya berapa? Tidak dikira sombong gitu kan. Itu akan terjadi ke teman-teman semua. Nah itulah yang akan kita edukasi ke kawan-kawan semua. Dari program saya yang anak ini. Teman-teman yang kemarin direkomendasi kantor cabang. Nanti daftarlah ke kantor cabang masing-masing. Karena kantor pusat tidak menerima pendaftaran. Pendaftaran nanti di kantor cabang yang Bapak Ibu rekomendasi itu. Karena supaya apa? Setelah daftar. Di sana dibimbing. Di sana didampingi. Kelak selesai program. Diteruskan di kantor cabang seluruh Indonesia. Pada saat kantor cabang targetnya di Januari itu. Tiap bulan minimal lima lokasi. Kita punya seratus kantor cabang. Lima lokasi tiap bulan nanti. Belonjol emang. Tiap minggu sekali. Kalau nggak beli tanah tiap minggu. Gatel-gatel gitu. Itu akan terjadi nanti. Insya Allah bisa nanti. Next. Nanti akan kerja apa? Contoh kemarin. Kita sudah beli hampir 220%. Saya kini bisa kita lakukan. Selama kita mau bersatu. Nah caranya gimana? Hitung-hitungannya. Next. Hitung-hitungan. Logikanya ada lagi. Berarti apa? Nih. Dasar prinsipnya program saya anak. Satu. Prinsip dasar ini. Jangan ini dulu. Prinsip dasar saya anak adalah satu. Yang tidak berbeda. Pada saat Bapak Ibu membeli tanah. Tidak pernah dikumpulkan uang itu kepada siapapun. Prinsip ini. Tidak diberikan kepada Yayasan Pesantren. Tidak diberikan kepada pengurus. Tidak dipercayakan sama orang yang sangat dipercaya. Tidak. Karena Bapak Ibu beli tanah. Maka ada tiga komponen. Bayarnya kemana? Saya tanya. Ya. Kalau Mas Mutar. Kalau suatu saat kita beli tanah. Bayarnya kemana? Pemilik tanah. Ya kan? Ya. Kedua kemana? Kenotaris. Karena bayar pajak. Biaya AJB. Kemana? Karena ada brokernya. Dan kebroker. Enggak ada yang lain. Siapa di sini yang saya belum kenal atau belum tahu yang pernah beli tanah? Coba ayo. Pak Trisno? Bu Artia? Siapa? Pak siapa? Pak Arti? Buka Pak... Pak Gali? Mas Gali. Gini anjar? Mas Gali. Mas Gali. Mas Gali. Mas Gali. Mas Gali. Bisa bicara? Mas Gali. Mas Gali dari mana? Bandung Pak. Sudah pernah beli tanah belum? Belum pernah Pak. Pernah melakukan orang Dengar melakukan transaksi Pernah, kalau jual tanah Mas kalau kita jual tanah Mas yang jual tanah Kalau orang yang beli Selalu bayarnya kemana Ya ke pemilik tanah pak Terus kemana Ke broker Notaris kalau ada Mas di tanah kan Pada waktu transaksi mas Gale itu ke notaris Kalau saya enggak pak Karena lewat broker Jadi broker yang ngurus Artinya biaya kan hanya itu Maka teman-teman nanti Beli tanah hanya bayar 3 instrumen Langsung ke pemilik tanah Katanya mas Gale Sosok kita beli tanah Langsung dibayarkan ke pemilik tanah Dibayarkan ke notaris Karena bayar pajaknya Dibayarkan ke brokernya Aman enggak kalau seperti itu mas? Aman Kalau selama Apa sih brokernya benar Bukan Loh broker kan hanya dapat komisi kan Iya Ini komisinya Sertifikannya sudah di notaris Uangnya emasnya dibayarkan ke pemilik tanah Bukan di brokernya loh Bukan dititipkan ke broker loh Iya Kan berarti aman kan Bukan dititipkan ke brokernya Brokernya membayarkan pemilik tanah itu bahaya Tapi kalau broker harga 100 juta Dia dapat komisi 2 juta Ya brokernya ini ya 2 juta untuk kamu 100 juta mas Gale Bayarkan ke pemilik tanah Aman enggak? Aman Nah ini yang akan kita lakukan Oh ternyata bayarnya pajak 2,5% Sebagai pembeli Masnya harus bayar 5% Berarti Masnya bayar 5 juta Untuk biaya pajaknya Bayarkan ke notaris Aman enggak? Aman Pak Ya itu yang akan kita lakukan Maka akan 3 poin ini yang harus taati Pembayaran tanah Bapak Ibu karena beli Bayarlah ke pemilik tanah Bayarlah ke notaris Bayarlah ke broker Kalau ada brokernya Kalau enggak ada broker ya Jangan sekali-kali Uang untuk pemilik tanah dibayarkan ke brokernya Jangan sekali-kali Bayar untuk uang pemilik tanah Bayarkan ke notarisnya Jangan sekali-kali juga Bayar notaris dan bayar brokernya Kepada pemilik tanah Artinya Semua harus dibayarkan kepada pihak masing-masing Ini adalah penting Maka hitung-hitungannya adalah seperti Next Hitung-hitungannya Kita simulasi Bapak Ibu sudah tak lihatkan simulasinya Tapi itu kan dialah betuk CPQ Tunggu ya Atau ada pertanyaan dulu Untuk saya Monggo Di chat atau langsung Ada enggak Contohnya Mana Sudah belum Oke Bisa buka Saya bisa Berubah Oke Diperbesar Ini ya Oke Kita perbesar Bapak Ibu bisa lihat Mas Pustar Kelihatan 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 Suatu saat Cederhana aja Kecil-kecilan Tanahnya lebar 12 Kenapa Kalau kita beli tanah Berusaha Kelipatannya Kelipatan 6 Kenapa Kelihatan 6 Minimal Karena kalau rumah itu minimal 6 Lebarnya Berusaha apa Ya 12 15 Boleh 17 Boleh Jangan Lebarnya 10 Kali 200 10 kali 100 Itu kayak Sepur Itu kan ya Itu ada Nanti ada ilmunya lah Itu ada lebih detailnya Apakah Karena lebarnya 12 Panjang 15 180 juta 180 meter kan Agar poca Tanahnya Harganya 200 ribu Oke lah Tak naikkan Boleh 500 ribu Langsung 90 juta ya Jadi 2 kapling Katanya Mas Mustar Ini ada tanah itu Murah mas Pasaran itu 1 juta Tapi maunya Dia dibayar itu Bulan Minggu depan Mas Mustar Mampu gak Ini beli ini Gak Mampu Gak 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 Mas Mustar Beli long meter Mampu gak 100 meter 500 ribu Mampu Mampu gak Mampu Mampu Iya kan Oke Mampu ya Seandainya ini Oke Ya Berarti kan 60 juta mas Betul kan ya Oke Maka Kalau kita kembalikan lagi Yang 200 ribu tadi Cili-cili anway lah Garek nanti Kerubah-kerubah kan Oke Maka 36 juta Ini harus dibayar kemana Dibayar ke Pemilih Tanah Pada saat Mas Mustar Saya buka Dua orang ya Siapa yang kepengen Diskusi Pak Siapa ini Pak Pak Admin Pak Admin Siapa ya Pak Admin Kayaknya Perlu saya Saya buka Tiga orang Mas Mustar Pak Admin Nah ya Yang pakai handphone Ini saya Mas Saya perlu Sama Mas Gali Bukan Pak siapa namanya Gali Pak Satunya Pak Gali Sebelahnya Pak Gali Mas Admin Siapa ini Ada tulisannya Admin Yang pakai ini Tarusan Iya Pak siapa Pak Pak Faisal Pak Pak Faisal dari mana Mas Semarang Pak Oh Semarang Kita diskusi ya Ada Mas Mustar Ada Mas Gali Sama Mas Pak Faisal Diskusi nih Mewakili kawan-kawan Semuanya Yang baru Mas Faisal Sekarang usaha apa Belum belajar Pak Belum punya usaha Oh Pernah beli tanah belum Belum pernah Belum pernah Sudah pernah Lakukan transaksi tanah Jual tanah Itu sudah belum Sudah lama Tapi gak berhasil juga Oh gak berhasil Oke Tahan Dhani Mas ada tanah Negani 36 juta Mas Murah kan Mas Padahal pasaran Nikono 500 Mas Suruh beli Mas Saat ini Mas Mustar Eh Mas Faisal Mampu gak Saat ini Kalau 36 juta Tidak mampu Pak Oke Tidak mampu ya Saya tanya lagi Tak rubah Satu sewu Ini mantap Contoh ini Ini ternyata Nek maulah juta Mampu ya Mas 18 ini salah Mampu Oh mampu Terus bulan depan Ada yang jual lagi Murah lagi Mas Kalau luas juta Mampu Pak Wah ya Untuk bulan depan Habis Mudah Tidak mampu Pak Hah Tidak mampu Tidak mampu Sekali mampu Baru pira mampu kan Nah padahal Kok tiap minggu Kono sincedol Ada yang menjual Tanah murah Mampu gak kita Hanya sekali Sekali kan Akhirnya kan berhenti kan Iya Nah Sekali sekitar berhenti Sayang anak itu Tidak ada nih Walaupun murah Kalau terus-terusan ada yang jual Kita kan gak mampu Nah Tak balik lagi Yang 200 ribu tadi Ya Nampu kan Pada 36 juta ini Atau kalau dari awal Ke buat 400 72 juta Saya tanya Mas Mas Per meter 400 ribu Mas Mas Faisal Kalau tiap minggu Beli tanah Tiap Dua minggu sekali Beli Satu meter Mampu gak Tengah tersewu Mampu Masalah mampu Tiap bulan Tengah tersewu Beli Tengah tersewu Tak tukus satu meter Sesuanya duit Dua-dua meter Tiap minggu Tiga meter Mampu gak Mampu Suatu saat Ah tukus setengah meter Baik Yang penting Tiap minggu Beli tanah Lebih baik Tiap minggu Beli satu meter Setengah meter Dua meter Mampu tak kumpul Sampai 100 meter Kiro-kiro Milih mana Tiap minggu Beli Satu meter Satu meter Nah itu rumusnya Oke Maka Disini Karena 100 meter Tadi Oke Berarti tanahnya Jadi berapa Oh karena lebarnya Tadi enam Dua meter Tak bagi loroh Kaplengnya Enam lima belas Tadi kan dua belas Tak bagi loroh Berit Itu kan Enam lima Berarti Kiro-kapleng Ya Benkapa Berarti apa Per kaplengnya Jadi Dua kapleng Kaplengnya Dua Bener Betul Tadi kan Tadi kan 180 meter Bener Mas Mas Tujar Betul 180 Bagi dua 90 Bagi dua 90 meter Oke Maka Ini Seng nanti Seng putong pulau Loro yuto Itu harus dibayarkan Ke pembeli tanah Gitu kan Oke Maka pada saat Kita transaksi Inilah yang harus Kita bayarkan Maka Pajak pembelian Nesetuku Mas Faisal Pajaknya itu Lima persen Walaupun ini harusnya Lima persen Pajak pembeli Lima persen Kali Ya Lima persen Walaupun nanti Ketentuannya Macem-macem Karena ini Harga paling tertinggi Aja Ya Karena nanti Tergantung NJOP Nanti juga Validasi Pemda Tapi tertinggi Aja Lima persen Dikalikan Seratus Kali berapa tadi 75-72 juta Tadi di atas Ini Di tanahnya Ini kan Ini Berapa Tolong 3,6 Karena pajak Pembelian Uang ini Dititipkan ke notaris Maka Mas Faisal Tadi Bayarlah ke notaris Saya pitong Pembeli 2 juta Bayarkan ke Pembeli tanah Betul Mas Pajak penjualan Berarti yang bayar apa Yang bayar Pembeli tanah Tapi ada orang-orang Disa Tahunya Saya bersih Mas Pitong Peloloro Yuto Mas Gitu kan Ada yang gitu kan Ya betul Mau tidak mau kita bayarkan Siapa tahu Dia enggak Balai nama 2% lah 1,4 Oke Bayarkan ke notaris Terus ada lagi Oh bayar Pecah sertifikat Kan ada pecah jadi 2 nih Satunya Telong yuto Ya Berarti bayar 6 juta Tapi broker Rung persen 1,4 Bayarkan ke broker Itu kan Oh bayarkan untuk ini nanti nih Nah ini nanti Mau telong atau sewo Bayarkan ke Adwin Untuk apa Nanti kan ada bukti Keberikan tanah bersama Ini jangan dibahas gitu Oke Berarti biaya-biaya Ada 14 juta Berarti total harga tanahnya berapa Jadi 86 juta Dari mana Munggu biaya ini Ditambah Harga tanahnya Nah itu kan Berarti apa uangnya Harga tanah tadi Sudah pecah sertifikat Jadi loro Itu kan ya Biayanya berapa 86 juta Berarti per meter berapa Yang dulu 400 Berubah menjadi 481 Dari mana 86 juta Dibagi 110 Meter nih Kek Ketemunya berapa Permeternya jadi 481 Ribu Betul kan Maka Katanya Pokok man Bintukunnya Sama ini Ini orang Rung 15 juta Rung kapling tadi Kalau enggak 216 juta Enggak tak jual Pertanyaan saya Mas Faisal Pokok man Kalau enggak 256 juta 250 Bersih Enggak tak jual Kira-kira Laku enggak Lama pak Lagunya Laku 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 Enggak Sampai bosok 5 tahun 10 tahun Laku enggak Enggak laku Tapi kalau tanah ini Kalau enggak laku Ya enggak apa-apa Wah santai Baik Suatu saat laku enggak Suatu saat laku Berarti kan Taruh bal lagi nih Pak Gawek gede Pokok man Kalau enggak 346 juta Enggak tak jual Laku enggak Laku Sama kan Pak Budi itu Belinya dulu 46 juta 49 juta Setelah 22 tahun Jadi 20 tahun Jadinya 1,14 Bayang Novi Ya kan Berarti apa Ketahanan kita Tanah itu ketahanan Kekuatan kita Nek Menapa mau Mas Mas Faisal Mas Mas Nek Kalian Pertanyaan saya Kalau kalian tadi Beli tanah ini Mungerong meter 1 meter Setengah meter Tahan enggak Kekuatan sampai 20 tahun Nek Sampai 20 tahun 15 tahun Kira-kira tahan enggak Kalian Mas 1 meter 2 meter Tahan Tahan kan Kalau sampai Nah inilah Jelenganmu Ini tidak mau Regangnya 1 juta 1 juta Aku Ratahan Waduh Pertanyaan Pernyataan Tukunnya Mau Tenggung Bungkus Rokok Aku Sampai Bungkus Rokok Itu Sebulannya Resitu Selawai Sebulannya Tulung puluh Pitung Pitung Atau Seket Rokok Pakai Bahasa Misalnya Ya Ngap Boten Saya Tiap Hari Itu Rokokok Satu Bungkus Kalau Sebulan Kan 750 Ribu Setiap Bulan Habisin 2 meter Persegi Ya Ini dalam Rangka Membantu Petani Tebako Jadi Ini kan Kalau Menurut Muhammad Dia Haram Jadi Saya Karena Haram Harus Saya Musnahan Saya Membantu Program Tapi Kalau Katanya NU Kan Saya Pas Rokok Pakai NU Kalau Nggak Rokok Pakai Muhammad Jadi Apa Ini Ini kan Laku Berarti Tahan Mas Mas Tahan Tahan Berarti Itu Tapi Ini apa Rata Rata Kita Indeks Paling 2 Sampai 2 Kalau Ini Kecil Tahan 2 Sampai 2 Sampai Indeks Kita Sepakati Pokok Man Kalau Nggak 216 Juta Nggak Dijual Bersih Setahun Jorapopo Telong Tahun Jorapopo Lipang Tahun Jorapopo Itu kan Nggak Apa-apa Kalau Nggak 216 Juta Nggak Atau Yang dulu Belinya 400 Rp Kalau Nggak Jadi 1,2 Juta Nggak Tak Jual Itu kan Berarti Perkapliknya Berapa 108 Juta Ini Dibagi Dua Kan Gitu Ya Kita Bagi Dua Nih Pokoknya Perkaplik Kalau Nggak 108 Juta Nggak Saya Jual Laku Nggak Mas Mas Mostar Laku Laku Galih Laku 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 Coba Kalian Jualan HP Jualan Bakso Jualan Bakso Bakso Baksonya Lapan Lapan Libu 600 Pokoknya Kalau Nggak 200 Rp Nggak Jual Nggak Laku Iya kan Bosok Bakso Denk Basi Kalau Tanah Setelah Kalian Beli 86 Juta Sekin Terus Kalian Tinggal Pingsan Mas Dua Tahun Tiga Tahun Lima Tahun Untung Mbak Rugi Untung Pak Coba Jualan Buka Laundry Terus Ditinggal Pingsan Seminggu Untung Merugi Untung Untung Nah itu Jadi artinya Mas Waisal Bisnis itu Gampang Mas Apalagi Program Salang Anak Itu adalah Program Saling Tolong Kita Ajari Maka Tolong Program Sayang Anak Ini Adalah Edukasi Program Terbaik Pesantren Propriet Dan Program Terbaik Seluruh Cabang Pesantren Propriet Se-Indonesia Dalam Rangka Edukasi Kepedulian Kepada Seluruh Anak Bangsa Biar Kalian Semua Punya Tanah Penting Itu Tolong Sampaikan Ke Teman-Teman Semuanya Saudara Dora Kewotongan Tetangga Teparuh Beli Tanah Wajib Itu Kalau Enggak Kalau Enggak Tanah Di Negeri Kita Habis Salah Enggak Mereka Enggak Karena Kita Enggak Mau Beli Yang Mereka Yang Beli Kita Yang Harus Beli Caranya Bagaimana Beli 1 meter 1 meter 1 meter 1 meter Selesai Maka Kalau Seperti itu Pembagiannya Kayak Apa Untungnya Begini Ini Dikurangi Harga Belinya Untungnya Kasih 129 Juta Betul Pak Ini Jualnya Dikurangi Harga Pokoknya Ini Maka Untungnya 129 Juta Benar Maka Keuntungan Ini Baginya Kayak Apa 20% Dibagi Rata Kepada Seluruh Anggota Namanya Untuk Individu Saling Tolong Yang Miskin Yang Beli Setengah Meter Dapat Sama Yang Kaya Juga Sama Roto 20% Siapa yang Ajarin Inilah sistem Kooperasi Yang Diajarkan Sama Guru Bangsa Kita Bapak Kooperasi Kita Siapa Bung Hatta Bung Hatta berarti apa? belajarlah kepada budaya bangsa kita sendiri. kita bisa belajar kebake, kiajar diwantoro, belajar sambil selengean. belajar gak usah serius-serius sambil guyon-guyon. kalau kiajar diwantoro, belajar sambil bermain. pakai hati, pakai rasa. itu guru kita hebat, jangan ditinggalkan. malah belajar ke Amerika dengan ini. malah jadinya kapitalis. maka sengit aku. motivasi terus pakai itu. enggak lah saya. karena ini bisa disana. belajarlah sesuai dengan kultur budaya kita. gotong, royong, saling tolong, saling membantu. artinya tentang Trump. maka ada filosofi Jawa. pager mangkok, luwih bakok, timbang pager tembok. siapa yang orang Jawa ngerti? ngerti gak? mas Faisal yang orang Jawa. tau gak? ya.. tepo seliro tolong menolong dengan sesama itu lebih membuat kita aman dibandingkan kita mendirikan pager keliling rumah. itu kan filosofi. kita tidak boleh meninggalkan budaya leluhur kita. siapapun, agama apapun, suku apapun harus kita lindungi bersama. jangan bedakan-bedakan. ini penting. maka bersyukur pesantren properti. yang belajar dari suku apa? agama apa? keyakinan apa? ayo kita anak bangsa harus maju. jangan mau dipecah belah. bantu pemimpin negeri kita. doakan kalau mereka salah. jangan dihujat. percuma. karena kehendak Allah lah yang mampu. mengubah negeri ini. gak usah. kita terus istiqomah. lakukan yang terbaik. maka apa lagi? 60% dari keuntungan dibagi proporsional. sesuai dengan tanah yang dibeli. maka sistem ini penting. kalau besarnya saham. besarnya keuntungan. tergantung besarnya uang yang disetor. besarnya saham disetor. berarti yang terjadi. ilmu kapitalis. yang kaya semakin kaya. yang miskin tambah miskin. walaupun dia sebetulnya hebat. ini yang jangan sampai terjadi. ini gak cocok dengan budaya kita. yang terjadi apa? contoh mas Faisal. orangnya pintar. kerjuannya paling rajin. ikut di perusahaan itu. ini ada mas Faisal. ini uangnya sedikit. cepet. ada orang biasa. ini uangnya kaya. malah sobok. gaya. tapi dia setornya 2 miliar. mas Faisal mau satu sehemu. padahal mas Faisal yang paling kerja. paling luar biasa. uangnya yang paling kerja mas Faisal loh. yang paling berjaya mas. tapi mas pembagian keuntungan. dengan orang yang goblok. yang pelong-pelong. tapi dia setor modal 3 miliar. pokoknya banyak mana mas? banyak yang 3 miliar loh. iya. itulah ilmu kapitalis. di pesantren properti. tidak seperti itu. kalau seperti itu. yang suge tambah suge. yang kaya semakin kaya. gak cocok dengan budaya kita. tapi ilmu itu ilmu manajemen. diajarkan di perguruan tinggi. semuanya itu. lulusan dari Amerika. lulusan dari Inggris. lulusan dari Sentolo. Kulon Progo, Yogyakarta. malah keren. top. malah ikuti budaya bangsa kita sendiri. gak usah meluk-meluk. ilmu itu sederhana. asal kita jujur. niatnya bukan itu sendiri. semua akan gampang. karena gak ada itu. tetapi kalau niatnya gak pusing. niatnya untuk pitingnya sendiri. harus baca buku yang luar biasa. luar biasa buku gak pusing nanti. ngakali tuh. ini yang jangan sampai. ini ya. maka apa ini? maka pembagiannya kura-kuraan. nih pembagiannya nih. maka disini apa? maka ada keuntungan yang dibagi nih. maka 10% akan kita bagikan kepada apa? pengurus. apalagi nih. untuk sosial. yang ini keuntungan tadi. ini ya. 20% untuk dibagi jumlah anggota. dibagi jumlah anggota. yang ini dibagi untuk proporsinya tanah yang dibeli masak. orang-orang ini apa? waduh jam 9 ya. karena pertemuan program sayang anak itu kan 5 kali teori. langsung praktek sampai 10-15 kali. sampai tuntas, sampai beli tanah nanti. sampai closing. orang gak ada berapa kali pertemuan biak. kalau program sayang anak itu sampai tuntas. yakni. berarti apa? clear. maka saya tanya nih. contoh. namanya Pak Yono. itu kan? Pak Yono nih contohnya. ini contoh. Pak Yono. dari Jogja. beli berapa persen? 7,7 persen. berarti berapa luasnya tanah? 13,5 meter. uangnya berapa? tanpa kulit tanah? ada 5,5 juta. terus ini berapa? notari segini. yang ini berapa? segini. itu kan? totalnya berapa? bayarnya apa yang tadi? 6 juta. itu kan? terus lagi nih. ada lagi dari ini. contoh Mas Iksan dari Garut. belinya hanya 0,3 meter. belinya hanya tidak lebih dari 1 meter nih Mas. belinya hanya 0,9 meter nih. kurang dari 1 meter kan? karena gak punya uang. itu gak apa-apa? 360 ribu. untuk ke notaris, 64 ribu. untuk transfer ke broker, 7,200. itu kan? berarti totalnya berapa? untuk administrasi 20 ribu. totalnya Pak Yono tadi 451 ribu. berarti berapa dia dapatnya? 0,9 meter. itu kan? itu kan ya? terus itu berapa? oh ternyata lah, kita hanya gak berjaya. ini anggotanya sedikit baik lah. karena kalau saya ngitung sampai 100, mau mendasih. mau hanya 15 aja orang. itu kan? 5,5 c. ilustrasinya 15 aja. padahal nanti ada 100. ada 250. ada 1000. itu kan? nah artinya apa? dilihat nih. orang yang gak punya. Mas Iksan dari Garo. contoh nih. pas apa namanya? Mas Faisal. Faisal. ya? contoh. dari Semarang Mas ya? Semarang Pak. Mas Faisal karena isi ngangguran 0,5 persen. tuku 0,9 meter. itu kan Mas Faisal? ya. tapi Mas Gale orang kaya dari Bandung. Mas Gale. Gale. Gale dari Bandung. Gale. Gale yang tulis. Gale dari Bandung. Bandung. Wap, 17 persen. tuku 30 meter. wah keren. Mas Gale beli 12 juta. ke pemilik tanah. Amin. 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 Terus dibayar ke notaris. Bayar. Jadi Mas Gale ini transfer ke pemilik tanah 12 juta. Transfer ke notaris 12 juta. Ke brokernya 244 ribu. Untuk administrasi karena enggak ada sertifikat tadi 2 ribu. Mas Gale transfer ini. Tapi Mas Faisal hanya bayar 451 ribu. Gitu kan. Berarti apa ini totalnya? Totalnya pas. Jadi 100 persen. Persen-persen 180 meter. Cocok ya. Nih. Ini kan cocok. Nih. 180 meter tadi Atta. Cocok. Nih. Ya. Cocok. 180 meter. Cocok. Nih. Maka tajak di sini. Cocok. 180 meter nih. Cocok. Ya kan? Ini 80 meter. Uangnya berapa untuk pemilik tanah? 72 juta ya. Mas Faisal. Cocok enggak? 72 juta. 72 juta. Cocok. Nih. Cocok. Belajar apa? Pemilik tanah sudah dilunasi. Transfernya siapa? Orang 15 transfer ke rekeningnya pemilik tanah. Cocok. Untuk apa? Notaris. 12 juta. Cocok enggak nih? Cocok di atas. 12 juta. 480. Notaris saat ini. Nih. Nih. Cocok. Nih. Kita ketik. Dari mana nih? Ini. Ditambah ini. Ditambah ini. Ditambah ini. Ketemunya 12 juta. Cocok. Terus brokernya berapa? 1,4 juta. Ini brokernya. Ini brokernya. Ini brokernya. Ini brokernya. Ini brokernya. Cocok ya mas? Ini. Brokernya ini. Broker. Nah, kebroker. Terus apa lagi? Gue administrasi. 20 ribu. Nah. Cocoklah. Tolong atas ayamu. Cocok. Ini totalnya berapa? 86 juta. 580. Cocok enggak ini di atas? Nanti kita kirimkan Excel-nya nih. Semuanya. 86 ribu nih. 86 juta. Cocok ya. Klik. Cocok. Maka disini ada tulisannya. Nih. Distribusi pembayaran pembelian tanah dari anggota ke pembelian tanah, ke notaris, ke broker, dan administrasi. Prinsip. 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 Tidak boleh dilanggar. Tidak ada aliran dana ke pengurus, ke yayasan, atau apapun. Itu adalah prinsip dasar. Maka kita dilihat. Untungnya Viro. Itu kan. Nih. Kadir kan ada penjualan. Untungnya. Ini jatuh. Oh untuk sayang. Keuntungan saling tolong. Ini kan sini. Berapa tadi? Nih. Untuk saling tolong. Di sini. Berapa tadi? 25 juta kan nih? Mas Faisal. Nih. Kelihatan mas? Kelihatan. 25 juta. Per orangnya dapet berapa? 1,7 juta. Nih. Nih. Berarti. Sekolah semuanya. Dapat 1,7 juta. Yang suger 1,7 juta. Yang melarat. Yang melarat. Mas Faisal yang beli mong saat 0,9 meter. Juga dapat. Mas Gale yang beli hampir 14 juta juga sama. Keuntungannya 1,7 juta. Sama kan? Iya. Sama. Saling tolong. Tetapi. Karena ini proporsional. Yang 60% ini individu. Ini yang 60%. Iya kan? Nih. Nih. Nih 60%. 60% berapa uangnya? Nih. 77 juta. Ini kan. 60% 70 juta. Yang ini kan 25 juta. Ini proporsional. Cek. Ini. Ini. Nih. Proporsional. Individu. Nih. Sama. Mas Faisalnya dapat. Telung atas rupiah. Iya kan? Karena musaim itu. Tukus 1 meter aja. Enggak kok. Ya maklum. Mas Gale dapat 13 juta. Total ini semua. Berkira 77 juta. Cocok ya? Dengan tadi. Iya. Nah. Berarti 25 juta. Ini cocok. Keuntungan berdua. Yang ini berapa? 103 juta. Cocok enggak nih. Totalnya. Ini kan. Keuntungan saling tolong. Individu. Total keuntungan 100. Ini lagi. Cocok enggak. Nih. Nih. 103 juta. Cocok. Nih. Nih. 103 juta nih. Cocok enggak. Nih. 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 Cocok ya. Keuntungannya. Wih. 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 Clear. Saya tanya nih. Maka dilihat di sini. Nih. Nih. Cok. Maka dilihat. Dulu Mas Galeh ini. Hanya beli 0,9 mas ya. Ya. Mas Faisal. Mas Faisal. Ya. 0,9 meter. Mas Galeh 30 meter ya. Ingat-ingat. Ya pak. Nah. Kita cek-ingat. 30 meter nih. 30 meter nih. Bong Sugih nih. Dari Bandung. Nih. Bentar ya. 30 meter nih. Mas Faisal 0,9. Nih. Oke. Maka. Dulu Mas Galeh. Dapat. 0,1. Mas Faisal 30 meter. Bong Semarang kan panas. Jadi masih belum kerja. 0,9 meter. Terus ini dapet berapa? Ini. Berarti dapet berapa? Mas Galehnya. Dulu pada saat beli ini. Nah ini dilihat disini. Dulu nih. Berarti Mas Faisal berapa? Ini. Ditambah ini. Total keuntungannya berapa Mas Faisal? Jadi rong yuto. Mas Galeh berapa? Ini. Plus ini. Plus ini. Dapat berapa? 14 juta. 20 juta. Berarti Mas Faisal keuntungannya berapa? 500. 589 persen. Betul kan? Betul. Betul kan? Mas Galehnya hanya 122 persen. 122 persen. Nih. Iya kan? Karena apa? Ini yang dibagi rata itu Mas? Iya. Yang 20 persen. Iya. Saling nolong kan? Tapi dilihat nih. Dulu belinya berapa? Mas Faisal yang 0,9 meter. Jadi berapa? Ini kita belikan tanah yang harga 400 nanti. Udah 5,3. Padahal dulu hanya punya ini Mas. Hanya punya 0,9. Jadi 5,3 meter. Mas Galehnya yang dulu 30,6 meter. Jadi 60 meter. Kan ini 22 persen. Iya kan? Ini lipat kali lipatnya nih. Iya kan? Tapi apa? Mas Faisal yang ngomong. Sekini Mas Galeh 2 kali lipat. Masih kalah sugi kan? Tapi dilihat ini. Kalau sampai 12 kali tiap bulan belanja tanah. Cepret, 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 cepret. Itu kan? Berapa ini? Ini tak penggerulas kan? Ini tak penggerulas. Jadi berapa? 64 meter Mas Faisal nya. Dari 0 ke Mas 9 Pak ya? Kan pertama ini. Iya. Sekarang punya ini. Iya kan? Terus tak kali kan 12 kali kan? Tiap bulan beli tanah. Sampai 12 bulan. Jadi berapa? 64 meter Mas. 64 meter uangnya berapa? 5 Yuto Mas. Paham gak ini ya? Paham Pak, paham. 5 Yuto oleh sepeda 4 meter. Tetapi ini pas dijual kembali nanti. Uangnya berapa? 77 juta. Mas Galeh. Sekarang dulu ini. Setelah 12 bulan berapa? Jadi 740 meter. Mas Galeh harus punya uang berapa? 176 meter. 776 juta. Kalau dijual berapa nanti? Jadi 1 meh 800 juta. Berapa? Berapa? Tolong nolong siapa ini? Nolong Mas Faisal. 5 juta dapat 64 meter. Sudah bisa punya rumah satu tanah. 5 Yuto. Betul gak? Betul gak? Bisa. Ya kumpulan dari mana-mana. Setelah 12 dikumpul ke jari 1. Tunggoknya lemas satu nggon. Ceret. Caranya gitu. Dijual pertama dijual. Kumpulnya dua. Nanti di hari terakhir. Cukup. Dijual bareng. Ya kak? Di Lumpono. Belikan satu tanah di tempat sendiri. Yang 100 meter lah. Gitu lah mas. Gitu lah mas. Gitu lah mas. Gitu lah mas. Bukan modal tiap bulan beli tanah hanya berapa ini? Tiap beli tanah mau duitnya mau pilai patang atau seketnya. Ya kan? Ya kan? Tapi apa? Yang gak punya ini juga menolong yang besar. Tanpa yang besar gak bisa. Tanpa yang kecil juga gak bisa. Ini kalau anggotanya hanya 15. Maka saya tanya kalau anggotanya ini 100. Anggotanya 150. Berarti apa? Kalau bagi 150 kan se persepuluh kan? Entah gak? Kalau anggotanya 110. Berarti se persepuluh ya. Berarti apa yang ini? 45.000. Berapa? Mas Gale hanya ada 400 juga. Mas Faisal. Patang 151.000 dibagi satu. Sepuluh sepuluhnya. Patang 151.000. Serah? Maka pertanyaan saya. Lebih baik saya punya uang 100 juta satu lokasi? Atau 100 juta punya 100 lokasi? 100 juta 100 lokasi? Itulah penterwe. Itulah namanya program sayang anak. Itulah program yang terbaik saling tolong. Mantep Pak. Lanjutkan. Wah orang-orang mantep. Keren. Namanya mantep. Tapi percuma. Ini bukan motivasi. Orang-orang bisnis motivasi. Harus kaya. Harus kaya. Bah. Diajari. Hari gini hanya motivasi percuma. Aku bilang gitu. Itu. Anak-anak bangsa ini. Orang-orang tapi hanya dikasih motivasi. Diajari. Dibimbing. Diedukasi. Sampai closing. Sampai apa. Nah begitu tadi pertanyaan saya. Begitu ada orang kapling. Ya kan? Orang kapling ini. Kan dua kapling ya? Ya dua kapling. Kan tanahnya suatu saat kemudian plop. Digambar desain. Ada gambarnya brosuri. Kamu kasih tempel gambar rumah. Dijual rumah. Kalian perlu membayar tanah nggak? Perlu. Mas Faisal. Perlu membayar tanah. Pertanyaan pada saat kalian mau masarkan. Digambing ada gambar rumah. Dijual rumah 250 juta. Pada saat kalian masarkan rumah. Ada 250 juta. Mas Faisal harus modali. Bayar tanah biluan nggak? Para usah pak. Gak usah. Kan tanahmu juga. Bayarnya kalau sudah laku kan? Ya bayarnya kalau sudah laku. Itu lah. Itu tahap kedua besok itu. Enak tuh zamanku bro. Ayo tolong saya diuji. Sampai saya nggak bisa jawab. Apa kepentingan pesantren properti? Enggak. Ada nggak jatah ditutup saya? Enggak ada. Maka saya nanti posisinya juga beli saya. Ini saya juga beli. Bukan Kaliantos yang beli. Ya rugi saya. Saya tiap lokasi harus beli saya. Supaya pak. Kalau nanti punya 100 lokasi. Nah tiap bulan 2 lokasi. 3 lokasi laku. 3 tahun kemudian. Kayak pensiun saya. Nanti orang bertanya sama saya. Pak Bambang punya tanah di mana saja ya? Ya kalau 100 lokasi. Di mana? Ya di seluruh Indonesia lah. Berapa luas? Ya rahasian pak. Nanti dikira sombong. Itu kan terjadi kan nanti? Bener nggak? Nah bayangkan. Kalau kita punya 100 lokasi. Baru laku 3 tahun kemudian. Kan berarti 36 ya? 3 tahun kan 36 bulan. 36 bulan besok baru kita jualan. Tapi 36 bulan besok sudah punya 100 lokasi. Maka bulan ke 37. Tiap bulan 3 lokasi lumayan. Jolke lagi. Sampai luntung. Gak gitu kan? Bener nggak mas? Maka artinya apa? Jangan keburu-buru jualnya. Lebih baik apa? Punya tabungan tanah. Nah ini kelasjak kita buah khas tuntas nanti tanggal 1 Juli. Silahkan kalian kalau mau mendaftar ke kantor cabang kalian masing-masing. Karena kantor pusat nggak menerima pendaftaran. Karena saya nggak kenal. Karena nanti kantor cabang yang akan bimbing bapak-bapak ibu-ibu semua. Yang tanggung jawab ngawal. Tanah yang kita beli 2 lokasi. Bulan Juli 2 lokasi. Maka Mas Mushtar, Mas Faisal bisa ngomong besok sama istrinya anaknya. Klik. Nah. Bulan depan bapak mau beli tanah di Temanggung dan Semarang. Nggak keren. Setapa meter? Olah rahasia. Pokoknya bapak mau beli tanah ke kamu. Setapa meter. Nggak keren. Setapa meter. Bisa nggak kalau seperti ini Mas Faisal? Bisa Pak. Bisa. Bisa. Kompak. Saling percaya bisa. Saling percaya. Aku mau mempercayakan. Nggak mau saya. Aku prinsip dasarnya nggak percaya sama pengurus. Nggak percaya sama siapapun kalau pegang uang. Karena tidak ada satupun yang pegang uang. Karena uang tadi Mas Faisal ya bayarkan pemilik tanah. Bayarkan ke notarung. Bayarkan ke broker. Ini bukan masalah percaya. Nggak Mas. Aku nggak percaya. Nggak saya. Walaupun dia titelnya orang paling amanah sedunia. Nggak percaya kalau pegang uang. Nggak mau saya. Saya hanya percaya kalau kalian membeli tanah. Bayarkan membeli tanah. Saya hanya percaya kalau kalian membayar tanah. Karena bayar pajak-pajak. Bayarkan ke notarung. Jangan sekali-kali bayarkan ke pengurus. Bayarkan ke saya. Bayarkan ke broker. Tidak ada. Jadi Mas Faisal prinsip dasarnya. Jangan pernah percaya. Jadi. Percayanya bayarlah kan sesuai dengan haknya. Maka ini ada kan. Distribusi pembayaran pembelian tanah. Untuk pembelian tanah langsung. Maka di sini apa? Prinsip tidak boleh dilanggar. Tidak ada aliran dana ke pengurus. Di sini ada. Pembagian keuntungan ke anggota. Semuanya nanti. Jodohan itu orangnya yang mana? Ojo percaya Mas Nek. Aduh duit. Tidak percaya kamu. Jangan. Dia orang hebat kayak apa sedunia. Tidak usah percaya. Prinsip dasarnya saya. Hanya benar-benar kemanajemen risiko. Titik. Selama uang itu dipegang oleh pengurus. Selama yang biar bisa mengeluarkan. Aku tidak percaya. Saya tidak percaya. Tahu ya Mas Faisal? Jadi kalian prinsip dasarnya. Saya manajemen risiko. Jangan percaya dengan siapapun. Karena Mas Faisal bayarnya beli tanah ke pemilih tanah. Bayarkan ke pemilih tanah. Jangan. Wah Pak Bambang itu amanah sekali. Karena punya percaya. Tidak usah. Pertoyok. Tidak. Karena kalau lewat saya. Pada saat satu juta percaya. Lima ratus juta percaya. Satu miliar percaya. Tiga M. Lima M. Bablas lagi ini nanti saya. Bablas lagi ini. Ya. Nanti itu sama dengan Mas Faisal. Mas Gale. Mas Mustar. Sama dengan menyerumuskan saya itu. Karena manusia itu tidak pernah sempurna. Memang Allah menciptakan manusia tidak sempurna. Jangan pernah tolong. Jangan uji-uji saya dengan uang. Gak mau saya. Pasti suatu saat saya akan jebul. Dan saya tidak mampu. Gitu ya Mas Faisal. Mohon gue dilanjut. Pertanyaan. Nanti pembayarnya langsung ke anggota Pak. Ya so baik. Kok anggota gak ada anggota. Bayarnya gak memilih tanah pada saat beli tanah. Gak. Kalau terjual Pak. Kalau terjual tanahnya Pak. Satu saat kalau tanahnya terjual. Pas terjual. Nanti ada data notaris. Sertifikat simpen notaris. Dokumen simpen notaris. Masnya punya uang berapa. Harusnya nanti ketemunya. Ini kan. Contoh nih. 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 Mas Mustar kan. Aku Mas Mustar. Saya beli tanah. 0,9 meter. Bahasanya. Bener kan. Ya. 0,9 meter. Saya beli tanahnya 360. Eh. Ribu. Aku kan. 0,9 meter. Beli tanahnya totalnya 400. Ini kan. Ya. Maka saya setuju. Dijual kepada Pak. Dijual. Maka saya. Kami percayakan. Kepada pengurut. Tanah yang saya beli 0,9 meter. Nilainya 451. Boleh dijual kepada pihak manapun. Kalau tanah saya terjual 2,572. Dokumen simpen notaris. Sertifikat disimpen notaris. Perjanjian disimpen notaris. Begitu pengurus menjual. Siapapun menjual. Dan sudah ditransfer kemas. Faisal. Senilai 257. Sesuai dengan disini semua nih. Ya. Yang tulisan merah. Baru notaris boleh melepas kepada pihak manapun. Gitu? Oke. Oh. Besok lah. 10 kali pertemuan nanti. Kalau tidak jelasin. Ya. 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 Dan ini sudah 3 tahun ya. Kita coba ya. Di teman-teman NU. Kulonprogo. Di teman-teman Muhammadiyah. Di Godian. Terus komunitas kita. Terus kemarin yang ada. Ini bukan cobaan mas. Dan sudah kita lakukan mas. Bukan teori tok. Doang mas. Pertanyaan saya mas Faisal. Mas Gale. Mas Mustar. Saya pegang uang gak? Tidak. 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 Saya pegang uang gak dari pengurus? Kalau uang gak ada. Hah? Pegang uang gak ada. Ada yang pegang uang kan. Semua membayarnya kemana? Ke pemilik tanah. Ke notaris. Ke broker kan. Kalau admin itu kemana Pak? Admin itu nanti ada sertifikat. Bukti kepemilikan tanah yang kita cetak. Yang kayak sertifikat. Hanya untuk buat itu. Hmm. Karena nanti pengurus akan menantangani. Nama Mas Faisal memiliki tanah seluas 0,9. Belinya 400 ribu meter. Saya sepakat dijual kalau harganya menjadi 2 juta berapa tadi. Itu ada buktinya nanti yang menantangani ketua pengurus. Yang buatkan adminnya kita. Yang menantangani nanti semua pengurus tadi. Pengurusnya siapa? Akan dipilih besok. Oke, oke Pak. Prinsipnya udah kebayang. Pada saya. Ini sudah mau setengah 10. Hampir 2 jam ya. Iya Pak. Silahkan bertanya kepada saya. Pak Nur Jihan atau siapapun. Yang sudah berjalan itu yang di NU dan Muhammadiyah itu berapa lama Pak? Wah Muhammadiyah sudah 3 tahun yang lalu. NU baru 2 Januari tahun-tahun terus Corona sudah 2 lokasi. Orang-orang desa itu Mas. Ada tukang sopir. Ada petani. Ada pedagang. Tukang asongan. Sudah 2 lokasi yang lalu 3 tahun Pak? Enggak. Kalau NU itu baru setiap bulan dibeli tanah. Baru 2 bulan terus berhenti karena karena Corona. Kalau dia sudah oke banget itu di cara minggir. Itu satu tim berapa anggotanya Pak? Jumlah anggotanya. Satu kelompok 100 orang. Sampai 150. Kalau kelompok itu lokasinya gimana Pak? Bebas Pak? Oh enggak. Kita nanti kan contohnya akan kita pilih Semarang dan Temanggung. Karena kita punya tim di Semarang dan Temanggung. Enggak maksudnya misalkan kita beli lokasi di Semarang. Nah si anggota-anggotanya itu khusus orang Semarang atau? Enggak. Saya Indonesia. Kemarin yang di Jogja itu ada orang Gorontalo. Ada orang Aceh. Wah bebas. Pertanyaan saya. Saya pertimbangkan. Maka semakin banyak anggotanya semakin seneng saya. Supaya apa? Saya ngitung orang Aceh 500 ribu satu juta ribut. Kalau bilang gitu. Antara ributmu juga malah masalah gitu kan saja. Maka setelah itu. Karena kan anggota Semarang. Anggota Semarang cukup banyak. Maka Semarang sekarang tak jadikan pengurus untuk memberikan tanah di sana. Temanggung sudah siap. Ada lima kantor cabang. Silahkan buka di sana. Nanti kawan-kawan semua itu. Solo. Bentar lagi Solo. Solo kan sudah hampir pul. Kurangnya satu kantor cabang. Kalau nggak salah. Mas Satrio siap-siap. Bulan Agustus itu. Solo sama Bekasi mungkin sudah siap itu. Jadi nanti tiap bulan dua lokasi Mas Satrio. Keren. Cos. Polan-pelan kalau kali grupnya ada seratus lima puluh. Itu ada hotel dijual. Yuk kita beli ya. Keren. Itu target kaya itu. Yang punya berapa? Seratus anggota. Seratus kelompok. Ada berapa? Sepenuh ribu orang. Itu hotelku itu. Banyak parkir gratis. Parkir aja. Kita bisa. Kita bisa itu. Ya. Prinsipnya kebayang Pak. Tinggal teknisnya mungkin ya. Ya itu nanti lima kali pertemuan Mas. Ya Pak. Bisa langsung Mas. Bangga pertanyaan untuk saya. Ada yang mau tanya? Serang sih. Buka. Pak Nur Kicihan. Bangga yang sudah umur nih. Malah nggak matang pemikirannya. Buka. Saya kan tinggalnya di Tangerang Selatan. Cuman saya akhirnya. Bantul. Wah Mbak Bantul. Mana Bantulnya Pak? Bantulnya di Serandaan. Wah Serandaan. Ya. Ya. Tapi rumah saya dua. Nah. Di Perosot ada. Wah ya. Top. Iya. Jadi saya. Baru bergabung ini. Baru ikut ini. kali ini. Kira-kira. Sekarang Pak Nur Kicihan kerja di mana Pak Aktivitas? Saya udah penjunan. Dari mana Pak? Dari Kemenang. Apa? Kemenang. Kemenang. Wah weh. Saya tanya nih. Soal agama nih. Kira-kira saya ada celah di mana. Ayo. Apa? Ada celahnya nggak? Ada celah salah nggak saya? Ada celah mencuri. Celah ngumpulin uang. Ini ngumpulin uang nggak Pak? Iya. Ngumpulin. Enggak. Kan uang dipegang kita ya. Pertanyaan saya. Ini ada pengumpulan dana nggak ini? Enggak ada. Enggak ada. Karena Bapak bayar kemilitaran langsung kan? Iya. Betul. Enggak ada ngumpulin dana. Udah berjalan berapa lama ini Pak? Wah udah lama. Tiga tahun. Ya secara internal. Dan lancar ya? Uji cobanya sudah tiga tahun. Tetapi secara ini baru dua bulan ini. Oh iya. Jadi tiga tahun tapi anggotanya sudah Indonesia. Itu nombok kecil Pak. Kita yang kita sentuh dulu. Oh iya iya. Tapi secara online itu baru dua bulan. Dan baru satu lokasi yang kita bebaskan. Iya iya. Monggo mungkin teman-teman. Pak Ano ada nggak ya? Pak Tangerang itu apa-apa? Pak Gamal ada nggak Pak Gamal? Pak Gamal? Pak Gamal? Pak Gamal? Tangerang? Ada nggak? Nggak ada? Pak Satrio Solo. Yang pengalaman yang sekarang ini yang kita beli lokasi pertama. Pak Satrio. Pak Satrio. Pak Satrio. Sudah buka? Sudah buka? Sudah buka Pak? Sudah buka Pak? Pengalaman lokasi pertama yang kita beli pertama kemarin kayak apa Pak? Mas Satrio. Mas Satrio juga ngeliat lokasinya bukan ini? Kayaknya kayak apa? Ya intinya pada program ini itu memang mempermudah kita untuk membeli tanah. Dalam arti kita bisa dengan kemampuan kita segala macam profesi semua bisa membeli tanah Pak. Jadi istilah dari semua kalangan, semua kalangan bisa membeli tanah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dalam arti tidak ada paksaan sedikitpun. Dan dari segi legalitas juga, dari segi pemilihan lahan juga, lahan juga disurvey dari tim-tim yang sudah berpengalaman di bidang properti. Jadi kita mau membeli itu sudah ada yang tim yang sudah menyurvey lokasi untuk lebih tepat. Jadi kita juga membeli lahan-lahan yang memang lahan yang menjual. Dalam arti prospeknya ke depan jelas insya Allah bagus. Sementara itu Pak Pak. Pertanyaan saya, kita membeli pada saat itu, Mas Satria dari pengalaman kemarin, ada nggak yang bayarnya dititipin atau pengurus atau siapa yang terima uang? Tidak ada Pak. Mas Satria transfernya kemana kemarin? Tidak ada, langsung ke pemilihan tanah Pak. Terus kedua? Ke notaris Pak. Karena brokernya nggak ada. Kemarin itu bayarnya hanya ke situ, Pak. Itu Pak Nur Jihan. Kalau ngumpulin uang, itu berarti uangnya dititipin pengurus dulu, baru dibayarkan ke pemilihan tanah. Itu namanya ngumpulin dana, Pak. Nanti saya kena OJK, Pak. Gitu, Pak. Dan ini bukan transaksi. Terus kedua, tanah yang akan kita beli, itu adalah, ini loh tanah sepakat nggak? Sepakat baru oke, baru kita sama-sama membayar. Bukan sudah ada tanah ditawarkan. Berarti ada transaksi itu. Terus dipahami. Kalau ini loh tanahnya yang akan kita beli, sudah tak bayar, ada pengurus bayar, terus dijual ke anggota. Nah, itu sama dengan pengurus atau siapapun menjual kepada kelompok. Kan gitu. Kalau ini nggak, tanahnya belum diapa-apain, sepakat nggak? Yuk sepakat, baru di DP oleh pengurus, Pak. Artinya, tanah disepakati, semua closing, kira-kira cukup, baru dibayarkan bareng-bareng. Tadi belum terjadi transaksi kalau belum sepakat semua. Sehingga cari lokasi sudah apa? Atau kalau saya contoh ada uang 200 tadi, 100 juta. Siapa yang mau beli? Saya 1 meter, 2 meter, 3 meter, 3 meter. Oke, siap ya, sepakat ya. Sepakat. Baru pengurus bergerak. Jadi bukan dibeli duluan. Kalau dibeli duluan berarti pengurus atau siapapun melakukan transaksi penjualan kepada anggota. Beda itu akadnya. Neng agomo berarti transaksional. Pengurus atau siapapun menjual kepada kelompok. Kalau ini nggak, beda. Monggo, siapa yang tanya yang belum pernah ketemu? Yang cari lokasi sama, Pak? Mana? Yang cari lokasi, Pak? Semarang nggak suruh nyari nih. Banggung nggak suruh nyari. Begitu ada lokasi, saya minta tiga pilihan sampai lima pilihan. Maksimal tidak boleh dari 150 juta per lokasi. Setelah itu, dari minimal tiga, saya akan datang gitu pertama nanti. Datang, saya lihat, oke saya cek, oke baru saya berani. Close, tak pilih. Tapi yang pilihkan mereka. Yang penting, jangan sekali-kali nyuri. Mark up. Menjual tanahnya sendiri. Kualat dah, tanganmu protol. Saya hanya gitu, Pak. Apalagi mark up. Pasti jadinya tukil sih. Ini makannya agak banyak, protol tangannya, Pak. Kalau sampai kebanyakan, tukdel nggak sih, saya bilang gitu. Itu betul saya. Karena dosanya berjamaah. Ngapusin ratusan orang, aku bilang gitu. Saya modelnya gitu, akad saya. Simpel-simpel aja lah. Ngapusin hanya 1 juta, 2 juta, rugi. Sama-sama masuk neraka. Malah ini lebih kejam. Karena membohongi ratusan orang. Bohong. Itu. Kalau contoh Pak Budi kemarin, jujur boleh di cek. Pak Budi belinya berapa? 150. Ya Pak Budi belinya setahun yang lalu. Tak kasih untung ya 15 juta ya. Bakal. Karena cari tanah pertama kali susah kemarin juga. Akhirnya saya ngasihkan untung 15 juta. Ya maklum ya, sudah 1 tahun. Semua open. Nggak boleh bohong-bohongan. Maka ini masih ada waktu. Saya minta. Tim Semarang. Tim Temanggung. Siap-siap. Setelah itu saya minta. Tim Solo. Berarti tim mana yang akan di bulan Agustus. Ya 2 lokasi. Ya bulan 1 lokasi. Telan-pelan nanti yang terjadi apa? Karena begitu tim ini jalan. Berarti minimal ada 350 anggota yang akan beli. Karena yang kemarin angkatan 1. Itu juga akan beli di lokasi Semarang dan Temanggung. Pelan-pelan nanti anggotanya 1.500. Setiap minggu beli cepat-cepat. Beli setengah. Beli 10 cm. Beli 5 cm. Beli 3 meter. Beli 1 meter. Nah gitu. Nanti siapa? Satu saat akan awar. Itu loh. Di jalan Malioboro ada yang jual. Berapa pak? 15 miliar. Yuk beli. 100 kelompok anggota. Beli cepat. Gitu nanti tuh. Itu loh ada hotel. Berapa? 45 M. Punya 500 anggota. Kelompok. Ayo beli hotel tuh. Kok gitu taranya? Gitu mas? Mas. Mas. Mas nap-nap. Mas nap-nap lu dari mana ya ini? Kok tanya mas nap-nap. Mas nap-nap. Mas nap-nap. Buka mas nap-nap. Mas nap-nap. Wah. Iya pak. Kalau saya itu manggung pak. Wah. Saya itu manggung. Peribun. Anu sinta saya. Kok ngertes. Kok sampai tahu dari siapa? Kau. Kalau rincang dekat Pak Teguh. Wah. Nanti ke manggung siap-siap tuh. Minta tolong Pak Teguh saya kemarin. Insya Allah. Insya Allah. Ada lima kantor cabang. Silahkan daftar ke sana. Siap. Geng. Insya Allah. Kinten-kinten nih. Kalau seperti ini pak. Ada celah-celah nggak? Gak. Insya Allah nih. Ini pun jelas clear. Cekau wilay-wilay pak. Wilay-wilay. Oke. Apalagi namanya Pak Teguh. Wah. Horson Adi. Terus itu kan bener-bener orang-orang pegiat-pegiat sosial. Artinya. Kalau mereka itu pada care. Karena apa? Mau. Karena ini bukan hanya. Kalau hanya bicara bisnis mungkin kata Pak Teguh nggak tertarik. Kalau hanya murni bisnis ya. Karena ini punya dampak sosial kemasyarakatan yang luar biasa. Baru Pak Teguh dan kawan-kawan mau. Kalau hanya sekedar bisnis mungkin pegiat. Kayak Pak Teguh terus Pak Sawa kemarin. Pak Muslihin barang itu nggak tertarik lah. Iya betul. Betul. Tetapi karena ini punya dampak ekonomi kepada umat baru mereka oke. Iya betul. Betul. Kayaknya secara pribadi saya tahu Pak Teguh dia. Iya. Betul itu sore lah. Terus betul. Iya. Nggak mungkin. Hanya gara-gara ini Pak Teguh dan kawan-kawan kan pertaruhkan nama baik. Iya iya. Maka saya siap. Pak Teguh sudah siap. Semarang sudah siap. Ayo beli. Iya beli ya. Ya Allah insya Allah siap. Paling keren tuh. Temanggung itu paling keren. Dan kemarin salah satu putranya dari notaris Temanggung kan juga mau ikut sekolah boarding school yang satu tahun putranya Pak Notaris. Pak Amartya. Pakai insting. Ya. Terus nanti ada dua atau tiga dari Temanggung mau masuk kelas boarding. Iya insya Allah nj. yang lain kalau belum mantap sudah cukup sudah mantap nanti komunikasinya silahkan ke dari kantor cabang masing-masing sebelum saya tutup saya informasikan ke kawan-kawan semua hari Sabtu besok setiap Sabtu kita ada kelas hari Sabtu besok kelihatan tidak Pak Sidi kelihatan tidak Mas Faisal kelihatan kelas online free minggu depan hari Sabtu Bapak Ibu bisa hari Sabtu kita ada kelas online gratis ya tiap hari Sabtu ya itu yang ngisi seluruh kantor cabang di Indonesia minggu besok ada yang ngisi Pak Teguh bagaimana anak-anak kita mulai sejak ketil dididik ilmu properti agar kita bisa menjaga dan mengembangkan orang tuanya penting untuk Bapak Ibu belajar supaya anak-anak dari kecil bisa diajari itu yang ngisi Pak Teguh sebagai guru sebagai pendidik sebagai ustadz yang memiliki pesantren pendiri dan pendiri dan pembina pesantren ya bisa dari SMP dan SMA silahkan itu minggu berikut terus next terus informasi juga pesantren properti sampai hari ini Alhamdulillah dalam waktu satu setengah bulan nih dua bulan kurang lebih ya dua bulan kurang sudah 85 kantor cabang target sampai dengan akhir bulan ini kita hanya nambah 15 kantor cabang saja supaya ketemunya 100 kantor cabang bagi teman-teman yang pengen punya kantor lembaga pendidikan silahkan daftar hubungi nomor WA ini kita tinggal biayanya murah Pak biayanya hanya 7,5 sampai 10 juta kalau kelas online-nya berarti bisa gratis seumur-umur tuh bisa ikut kelas online dimanapun bisa belajar selama 5 tahun itu silahkan daftar tapi tiap kota hanya maksimal 5 kayak Tembanggung sudah penuh Solo sudah penuh kalau nggak salah terus Semarang sudah penuh Surakarta sudah penuh yang lainnya masih ada satu dua Malang kayaknya kurang satu Malang kurang satu Surabaya masih ada Magelang masih ada Bogor masih belum ada Tegel, Pekalongan itu masih terbuka Sirebon masih tinggal baru ada satu Dari 85 Inilah jaringan ini Pada saat jaringan ada 100 nanti target kita sampai dengan akhir tahun jaringannya itu ada 250 kantor cabang di Indonesia Pada saat ada 250 kantor cabang di Indonesia berarti lokasi teman-teman itu nanti ada 250 lokasi tanah di seluruh Indonesia Karena apa Mereka lah yang nanti akan mengendel dan mengedukasi Pada saat ada 250 kantor cabang di Indonesia Berarti apa Ada 250 lokasi perumahan di Indonesia Milik siapa? Milik anak-anak bangsa yang berjuang kepada negeri ini Maka saya katakan Saya nggak pernah bangga Satu orang punya ribuan hektar Tapi saya akan bangga Ada ribuan hektar Tapi milik ribuan anak-anak bangsa Itulah tujuan program sayang anak Itulah tujuan para kantor cabang di seluruh Indonesia Tidak Berjuang bersama Tidak mengenal suku Agama Ras Yang penting sama-sama ayo Berjuang untuk negeri kita tercinta Indonesia Ini yang paling penting Inilah yang harus kita perjuangkan Jangan mau dipecah belah Inilah yang menjadi perjuangan kita Bantu pemerintah Bantu pemimpin kita Supaya ringan bebannya itu penting Ini yang menjadi visi-visi pesantren properti Bukan hanya sekedar Berjuang untuk cari uang Supaya kaya raya Itu bukan Sudah nggak model sekarang itu Model hanya mengejar kekayaan itu nggak model Tapi bagaimana mengejar amalan Itu jauh lebih penting Nah inilah yang teman-teman Tinggal 15 saja Silahkan Karena akhir bulan ini Begitu 15 Ada 100 Maka sementara Akan kita tutup Baru Edukasi setengah bulan Baru kita akan buka Sampai 250 Dari 250 Siapa yang contoh kemarin Ada kantor capeng yang punya Keripik pisang Maka keripik pisang Kita branding Namanya Sile Namanya Banana Santri Kita brand Yang masyarakat siapa 250 Kantor capeng di Indonesia Itulah yang Yang akan menjadi jalur Distribusi Pengembangan bisnis-bisnis Seluruh Kantor capeng di Indonesia Supaya teman-teman Suatu saat Punya usaha-usaha UKM Akan dipasarkan Di seluruh kantor capeng di Indonesia Target kita Sampai 2025 Ada 2.500 Kantor capeng Pesantren properti Se-Indonesia Target kita itu Kalau ada 2.500 Kantor capeng Yang tidak Bapak Ibu Mau jualan properti Mau bisnis properti Didukung oleh Ada 2.500 Yang masyarakat Ada 2.500 Yang ikut Memberikan Bantuan dana Inilah yang akan kita lakukan Jadi apa Bagaimana Kita membuat Jalur Distribusi Maka yang kita lakukan apa Bagaimana Berbisnis Berjaringan Kita mau Melakukan bisnis Atau kita Membangun jaringan dulu Baru berbisnis Yang kita lakukan adalah Membangun jaringan Silaturahmi Kepada seluruh Anak bangsa Baru bertahap Kita melakukan Bisnis Berarti apa Yang kita lakukan Dari jaringan itu Kita edukasi Pelatihan online Hampir seluruh cabang Indonesia itu Gratis selama 5 tahun Tidak perlu Bayar Kalau kantor cabang Inilah yang akan kita lakukan Yang bayar Padahal Padahal bayar 7,5 sampai 10 juta Ada satu voucher Yang itu juga Pelatihan Satu pekan Itu juga nilainya 6 juta Jadi hitung-hitung Tidak bayar lah Itu gratis lah Buat kantor cabang Karena kita bukan Cari uang dari Pembukaan kantor cabang Tetapi bagaimana kantor cabang Itu menjadi Tempat Untuk berdakwah Di bidang ekonomi Sebelum saya tutup Ada sedikit Satu guru kita Yang kemarin ngisi Kelasi internasional Kantor cabang Malang Ya Monggo Pak Juneti Memberikan Kata Sambutan Akhir Penutup Selamat malam Pak Bambang Ya malam Pak Jun Selamat malam teman-teman Malam Pak Ya Jadi Saya sambil mendengarkan Ini tadi Penjelasan Pak Bambang Saya sambil lihat Chatnya Dari teman-teman Ini Banyak sekali Pertanyaan ya Mengenai legalitas Dan sebagainya Kapan dijualnya Dan teknisnya Macem-macem Masih banyak ditanyakan Itu nanti Teman-teman bisa hubungi Kantor cabang Yang mengundang Kantor cabang bisa menjelaskan Atau kalau tidak ada yang mengundang Bisa hubungi admin Nah nomor admin sudah di-share ini Di chattingnya Silahkan Pak Jun Kalau admin melayani Capek banget Pak Jun Ya maksudnya Biar nanti admin yang mengarahkan Ke cabang terdekat gitu Oh ya boleh Siap Ya jadi Kantor cabang yang dilahasin Pak Isun ya Ya jadi Kalau Kalau ada yang Jelas siapa yang mengundang Silahkan menghubungi cabang yang mengundang Kalau enggak hubungi admin Nanti admin akan mengarahkan ke Cabang terdekat Ya Nanti disitu teknisnya ada Dokumen Tanya jawab Juga ada Jadi Sebagian besar Pertanyaannya Sudah terjawab Sebetulnya dari dokumen Oh sudah di-share kan tanya jawabnya Sudah di-share kan Ya Ya jadi Mudah-mudahan nanti terjawab semua Selebihnya bisa Dilanjut ditanyakan Nah Program sayang anak ini luar biasa Pertama Daya beli Jangan khawatir Tadi ada pertanyaan misalnya Kalau misalnya enggak Terbeli Bagaimana Atau Minimal beri berapa Jangan khawatir Karena Di yang sudah jalan Yang Kelompok satu kemarin itu Yang sudah Proses belinya sudah selesai Itu 500 ribu pun bisa beli Dan kalau enggak terbeli Bagaimana Jangan khawatir juga Karena tadi Pak Bambeng Sudah bilang Untuk tahap awal-awal ini Kita bebaskan Yang kecil-kecil nilainya 100 Jangan lebih dari 150 Nah dengan grup yang ada sekarang Grup satu Seratus Orang Nanti grup dua 250-an orang Dengan harga tanah yang dibeli Itu pasti kebeli Contoh Contoh pada saat saya ikut Sayang anak satu Itu sekitar Hampir dua bulan yang lalu mungkin Saya lihat luar biasa Programnya Terus Saya kasih tahu anak saya Nah pas kebetulan kan Waktu Corona ini Anak saya Sekolah dari rumah kan gitu Jadi banyak waktu luang Banyak waktu luang Anak saya yang paling kecil itu SMA kelas satu Banyak waktu luang Biasanya banyak kegiatan Jadi cuman sekolah aja dari rumah Dia suka bikin kue Nah dia bikin kue dia jual Ke temen-temennya online Saya bilang Kamu satu bulan bikin kue bisa untung berapa Dia hitung-hitung Oh satu juta bisa katanya gitu Dalam satu bulan Dengan bikin kue sambilan aja Di samping sekolah Saya bilang Untungnya mau dibikin apa Ya ditabung katanya Saya bilang Jangan ditabung Beli tanah mau gak Ketawa dia Masa bisa uang satu juta Beli tanah gitu Bisa Saya jelaskan program sayang anak ini Nah setelah ngerti dia Semangat dia Dan sekarang Dia sudah beli tanah dia Jadi dia salah satu pemilik dari tanah Sayang anak satu Tanah yang pertama itu Satu SMA Dari hasil sampingan aja Iseng-iseng dia bikin kue Jadi Semua orang bisa pada prinsipnya 500 ribu aja bisa kok Ikut Memiliki Itu Itu yang saya sampaikan Jadi Ini sesuatu yang bagus Pak Harun siap-siap Menurut saya Pak Harun Pak Harun siap-siap dibuka Pak dosen itu harus juga Ngajar nih Jadi ini sesuatu Hasil pemikiran yang Jenius menurut saya Jadi jenius itu gak harus Canggih gak harus Bulet Ini simple dan jenius Dan banyak Tadi saya lihat juga Kekuatiran dalam hal Legalitas Keamanan Jangan khawatir Karena apa Di grup satu Itu anggotanya Ada yang Ahli hukum Ada orang BPN Banyak Pengembang-pengembang Property disitu Jadi sudah Diuji dari kiri Kanan atas Bawah itu sudah Sudah dimatangkan Aspek ini Aspek resikonya Jadi resikonya Itu bisa dibilang Tidak ada Kalau masih ada pun Itu sudah Minim sekali Jadi aspek resikonya Gak usah khawatir Sudah Diuji dari sisi Manapun Dan ini kesempatan Untuk Teman-teman semua Bisa berpartisipasi Jadi Kapan lagi bisa dengan Dana 500 ribu itu Bisa punya Tanah Jangankan Tanahnya Saya ikut yang Grup satu itu Dengan Dana yang Kita sharing Itu Pengetahuan yang Didapat saja sudah Luar biasa Karena grupnya itu Isinya macam-macam Seperti saya Sebut tadi Ada ahli hukum disitu Ada orang BPN disitu Ada notaris juga Disitu Jadi kita banyak belajar Dari grup itu Jadi Kalau kita Bergabung Itu Mungkin Dapat Tanah itu Bonusnya Kalau menurut saya Belajarnya itu Jauh lebih Bernilai dari Dapat Tanahnya Begitu teman-teman Ini Pak Harun Ini Pak Harun Kebetulan Pak Harun Dari Semarang Pak Harun seorang dosen Saya selalu Ngompori Pak Harun Pak Harun cobalah Kalau mahasiswanya Yang ada 500 atau 1000 Setiap bulan Suruh beli setengah meter Beli 2 meter Beli 10 cm Begitu dia lulus kuliah Kampusnya itu Punya media praktek Punya tanah Mohon Bapak Ibu yang punya Komunitas Bantu komunitasnya Nanti SBPD lah gratis Sama kan Kalau skala besar Gini Banyak orang-orang yang Dari Kalimantan Sulawesi Dari mana Sumatera Begitu anaknya Kuliah di Jogja Dia belikan rumah Setelah dia selesai kuliah Rumahnya dijual Biaya kuliahnya Jadi gratis semua Untung Nah itu skala orang yang Punya banyak Nah skala kecil kan Gak bisa Nah itu yang dilakukan Monggo Pak Harun Sebagai dosen Di Uwin Semarang Oke Terima kasih Bopo guru dan Bapak Ibu Saudara-saudara Semuanya Ini Program ini Sangat Bagus Pak Harun dari mana Biar kenal-kenal teman-teman Semuanya Mengenalkan saya dari Semarang Pekerjaan Saya Sebagai pengajar Atau tepatnya Dosen di Uwin Wali Songo Semarang Ngajar apa Pak? Saya ngajar hukum Pak Wah Apalagi nih Hukum Bayang Nogi Ini hukum loh ya Artinya kan Ahlinya ini Ahlinya ahli Korn 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 Saling bareng-bareng Pak Saya Mengikuti Apa Program-program Ataupun ilmu Dari Sentolo itu Awalnya panjang Ceritanya Pak Saya pernah ngaji satu Apa Akhir Pekan itu Pak Dulu Pak Kira-kira tahun 2017 Pernah kesempatan lho? Iya Pernah Pak Akhir Pekan itu Saya tertarik Satu ketemu tertarik itu Kemudian ada kesempatan lagi Diminta Bergabung Alhamdulillah 2020 ini Saya ada waktu Kemudian Saya Bismillah saya iakan Karena ini memang Memiliki Tujuan yang sangat mulia Sangat mulia Betul sangat mulia Karena Pak Kita bisa Bersama-sama Saling menolong Dan lintas Anak Bangsa Anak negeri Untuk saling Membesarkan Bersama Ya Saling Apa Memberikan Kemaslahatan Bersama Dan Prinsip Yang kami Yang Saya Apa Ikuti dari Pak Bantang itu tadi Masalah Kedujuran dan Profesionalitas Karena memang saya banyak Apa Mengikuti Informasi yang Baik dari online Maupun secara langsung Beberapa kali Bapak Ibu Sekalian Nah Yang kedua Memang di Semarang Khususnya Saya punya Alhamdulillah Punya komunitas juga Punya teman-teman Punya kolega Dan juga Punya guru-guru Yang lebih senior Termasuk juga Punya murid-murid saya juga Yang Kemudian Saya coba Waibu semuanya Untuk Saya komunikasikan Monggo ini ada Program yang Insyaallah baik Dan sangat Aplikatif Sangat bisa diterapkan Sangat membunyi Bukan teoretis Siapapun bisa Insyaallah Bang parkir bisa Bisa semuanya Saya yakinkan itu Tapi kan Saya juga hati-hati Bapak Ibu Saya hati-hati Hati-hatinya begini Jangan sampai kemudian Seakan-akan Apa namanya Kita memaksakan orang Ataupun kita Apa nanya Memberikan janjari Tidak gitu Saya alami saja Memberikan informasi Maunggu Bapak Ibu Yang tertarik dengan Bukat ini Insyaallah Program yang sangat Kemanfaat Masalahat Dan kita bersama-sama Bareng-bareng Insyaallah bisa Intinya itu Pak Insyaallah Semarang siap Pak Oke Jadi Semarang siap Setelah itu apa Besarkan Semarang Semarang akan Mandiri sendiri Berjalan Terus Kelola di sendiri Semanggo Melola sendiri Solo Melola sendiri Semua sudah pada ahli Setelah itu Keluono Hotel Berapa 40 MP Semarang melura Solo melura Saya tinggal Ayo 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 Saya tinggal Njogok saja Itu artinya Saya mengedukasi saja Tugas kami hanya mengedukasi Saya juga harus melu ikut Dan tolong saya diizinkan Pada saat beli-beli Saya juga harus ikut Karena posisi saya Juga sama dengan Bapak Ibu semua Sama Kami tidak masuk dalam Kepengurusan Kami hanya seorang guru Dan sama Persis dengan Bapak Ibu Sebagai seorang murid Juga punya hak yang sama Untuk membeli tanah Itu prinsip dasarnya Dan posisi saya harus Netral Tidak boleh masuk Pengurus Kecuali saya juga Sebagai penjaga gawang Itu yang akan kita lakukan Sepenuhnya Bayangin Tahun lagi Dua tahun lagi Aduh Tiap minggu Nanti saya ingin Ditamren Hotel Itu yakin Bisa Insya Allah Bisa Tolong Tolong Kalau di Semarang Kalau ada tanah dijual Bilang ke Pak Harun Saya ingin gitu Tolong Kalau di Temanggung Ada tanah yang dijual Hubungi Pak Teguh Biarkan nanti Pak Teguh yang membeli Ya bukan keren Suatu saat Kalau di Solo Tanah di Selamat Riyadi Berapapun nilainya Silahkan nemui Mas Satrio Tapi apakah uangnya Mas Satrio Tidak Uang siapa Seluruh anak-anak bangsa ini Supaya apa Yang tujuh persen Pelan-pelan naik Kelak-kelak-kelak-kelak Ini yang harus kita lakukan Sukih Dewi itu gampang Sukih sendiri itu gampang Tapi Sukih bersama Kaya bersama Dalam rangka membangun negeri Itu perlu perjuangan Kalau perjuangan Ya itu mudah Mungkin ada yang salah Kalau perjuangan Perlu satu tantangan yang luar biasa Insya Allah Janjinya surga itu Saya nyayakin itu aja Paling tidak jadi amal jariah kita semuanya Ini yang menjadi perjuangan kita Seluruh anak-anak bangsa Yang ada yang terjadi Ada lagi ya pengumuman? Gak ada? Sebelumnya Jadi kawan-kawan semua Silahkan Saya pikir cukup Sudah hampir 2 jam setengah Pertemuan kita malam hari ini Kelas sayang anak Akan kita lakukan 2 minggu lagi Ada lagi Silahkan nanti Kita ada lagi Seperti ini Silahkan ikut lagi Supaya lebih jelas lagi Tolong ajak temennya Saudaranya Daftarkan lagi Supaya anggota sayang anak Kalau sampai lebih dari 300 Berarti harus nambah satu lagi Langsung Solo siap Di bulan Juli Malah maju itu nanti Tolong Kalau sampai nanti Lebih dari 300 Sekarang kan baru 250 Tadi saya lihat sudah 250 Tadi Ya Titik terpunca 250 Kalau nanti lebih dari 300 Berarti tolong Solo siap-siap Mas Satrio Dan kawan-kawan Jolo Siapkan Berarti di bulan Juli Langsung 3 lokasi Orang keren Nah itu yang akan saya Saya minta Berarti kalau ada 300 Ditambah yang anggota Sayang anak 1 100 Berarti ada 400 400 cukup 3 lokasi Tapi uangnya lebih baik Jangan gede-gede Yang 100 juta ke bawah Akan jauh lebih baik Karena prinsipnya Bukan ngejar untungnya Tapi saya mengejar edukasinya dulu Edukasi taham Tahu Akhirnya kantor cabang masing-masing Bisa bergerak Temanggung Setelah itu jalan satu kali Tolong komunitas Temanggung Yang akan beli sendiri Setelah Semarang beli Komunitas Semarang Yang akan membesarkan sendiri Solo berjalan Tolong komunitas Solo berjalan sendiri Baru yang skala nasional Yang gede-gede Antara Semarang Temanggung Jogja Tangerang Balikpapan Berau Sampai mana yang Solawesi mana itu Kolaka Ada yang ini Ada yang mau mendaftar nih Dari mana Irian Jaya Kumpul semua Cepret Inilah yang jadi perjuangan bersama Jadi saya pikir cukup Sekali lagi terima kasih Kita ketemu hari Sabtu besok Di kelas online Yaitu Bagaimana mengenal dunia properti Dari kerja dini Itu rutin Kelas online gratis Setiap Sabtu malam Ya Daripada kita ke mall Nggak produktif Main-main Silahkan kita berbagi ilmu pengalaman Apalagi tonton-tonton Eh ternyata Pak Harun baru ketahuan nih Ternyata dia dosen hukum Berarti Wah Kalau ini nggak jujur Karena Pak Harun sudah keluar Nggak pernah Nggak pernah Nggak pernah akan ngikuti tuh Artinya kan Ini sama-sama kita Seorang dosen Pastinya kan Integrasinya Integritasnya kan Teruji Terima kasih Terima kasih Saya mohon maaf sebesar pesannya Apabila ada salah dan kurangnya Dalam penyampaian kami Mohon maaf sebesar pesannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan ke Mas Farhan Untuk menutup acara ini Langkah maaf Ya terima kasih Bapak guru Sudah menyampaikan penjelasan tentang program sayang anak yang nantinya akan dilaksanakan Program lanjutan yaitu pada tanggal 1 Juli ya Bisa langsung mendaftar ke saya Dan juga sudah ada yang mendaftar Bapak ibu sekalian Baiklah saya Sebagai pembuah acara Mohon pamit undur diri Apabila banyak kesalahan Kekurangan mohon maaf Kita sama-sama belajar disini Untuk Iya Untuk adak Kawan Kerabat Keluarga Semua untuk mengikuti program sayang anak ini Karena insya Allah Pak guru sayang anak ini Sangat Bermanfaat Atau Bapak ibu sekalian Langsung mendaftar ke Nomor saya yang tadi sudah di-share Terima kasih Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini gua kos dulu dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.